Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Status perkawinan, kawin, istri baru satu Nanti beliau akan mengharuskan Golongan pangkat beliau, pembina 4A, jabatan fungsional di Akademik Di UIN, Lektor Kepala Perguruan tingginya UIN Universitas Islam Negeri Syahid Syarif Hidratullah, Jakarta Alamat beliau, amat kantor Jalan Sejuruh Dijuhanda, nomor 95, Ciputat, Bangarang, Banten Alamat rumah, jalan Pus Bintek, Gang Melon RT 1704, Buaran, Serpong, Bangarang, Banten Nomor HP silahkan mau dicatat Nomor HP beliau 0812 8013 5326 Saya ulangi 0812 8013 5326 Email beliau Norol.irvan At UINJKT .ac.id Teriwet petikan beliau Perguruan tingginya Tahun 1998 S1 UIN Jakarta Syariah atau Hukum Islam 2001 Strata 2 S2 UIN Syarif Juga Bidang jurusannya Syariah Hukum Islam S3 beliau 2008 UIN Syarif juga Jurusan sama Syariah Dipakar Hukum Islam Pelajar-pelajar beliau Sangat banyak Kemudian Sehari-hari beliau Sebagai dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayat Tundo Beliau banyak Karya-karya tulis beliau Berupa buku Jurnal Dan lain sebagainya Kemudian Di Kepengurusan MUI Pusat Beliau selaku Anggota Komisi Patwa MUI Pusat Kebetulan Pak Kiai Hadir juga Dikamini Ketua Komisi Patwa Yang tadi Maca doa Kiai Haji Ali Kusid Sbd Beliau ketua Komisi Patwa Demikian Bapak semuanya Biodata Singkat beliau Nanti untuk Kearuh Berlebih detail lagi Beliau akan menyampaikan Kepada Kita semua Alhamdulillah Ketua Umum kita Sudah hadir Al-Ustaz Muhammad Khairul Faizin Beliau Ketua Umum MUI Kabupaten Bangka Tengah Demikian Pak Kiai Selanjutnya Mari kita awali Materi kita Pada Sesi ini Dengan Melapaskan Basmalat Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Kami berikan Waktu Seluas-luasnya Kepada Narasumber kita Umat dari Al-Muqarram Doktor Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan M.A.G Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Awalina Wa Al-Akhirin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Ba'aduh Yang kami hormati Bapak Doktor Kiai Haji Zayadi Ema Beliau Ketua Umum MUI Provinsi Bangka Belitung Yang kami hormati Kiai Muhammad Khairul Faizin Ketua MUI Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Bapak Sekjen Bapak Haji Sahwiran MPDI Dan para Asatid Para Kiai Para ulama Para alim ulama Yang hadir di ruangan ini Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita berkesempatan Untuk bermuat jahat Untuk muda karoh Khusus soal ilmu waris Saya Seumur-umur Baru belajar Membuat Pantun Belilah Mangga Lalu Dicuci Dan diiris Agar Memakannya Terasa Nikmat Belajarlah Secara serius Ilmu waris Agar setelah Mati Tidak jadi Laknat Ini Kurak-kurak Orang sini Yang ngomong Bapak Bupati Untuk hadir Di ruang ini Berhalangan Bapak asisten Satu yang Mewakilkan Dalam Belajar ilmu Faro'id Jadikanlah Al-Quran Dan KHI Sebagai pedoman Saya Biar enggak Pegel Mau disini Sejalah Mohon maaf ya Supaya tidak Tegang Tadi Yang di depan Lalu Menginformasikan Urgensi KHI Siapa tadi ya Ada yang Alhamdulillah Langsung diingatkan Oleh beliau Dan memang Ini yang membantu Asrot Siapa ya Mohon untuk Slide berikutnya Asrot itu Bukan jama' Dari Surut Karena ada Syaratun Jamannya Asrot Jamannya Surut Tapi ini Asrot Pakai Sin Kecil Asisten Sorot Kitab Taati Kitab Suci Hormati Konstitusi Allah Berfirman Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah Taatilah Rasul Dan Ulil Amri Di antara kalian Kalau kalian berselisih Tentang suatu pendapat Tentang suatu hal Maka kembalikanlah Kepada Allah Dan Rasul Jika kalian beriman Pada hari Pada Allah Dan hari akhir Itulah Cara yang paling baik Itulah Cara memahami Yang paling baik Taatilah Allah Taatilah Rasul Itu Kalau Dikaitkan Dengan Soal ilmu Waris ini Tampaknya Kita tidak Hanya Merasa cukup Dengan Ayat yang Dibaca oleh Korik kita Kalimat Allah Taatilah Rohul Dan Ulil Amri Ulil Amri Kita Sejak tahun 74 Sudah beristihad Mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang perkawinan Yang disitu Dua antara lain Mengatur Mengenai waris Walaupun sedikit Disempurnakan oleh Ulil Amri Dengan Munculnya Inpres Instruksi Presiden Tahun 90 Yang diundangkan Atau Disosialisasikan Dan dipraktikan Di berbagai pengadilan agama Di seluruh Indonesia Sejak tahun 1991 Namanya Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam Itu Sebagai Sebuah Ijma Yang Adalah Ulil Amri Taat Ulil Amri Selama Ulil Amri Tidak Melanggar Hukum Allah Dan Hukum Rasul Maka Jalankan Karena Ketaatan Ulil Amri Itu Nomor 2 Setelah Taat Allah Taat Rasul Dan Ulil Amri Disitulah Maka Kemudian Kita Jangan Mengesampingkan Sama Sekali Lalu Bahkan Menutup Mata Atau Bahkan Antipati Menyebut Bahwa KHI Tidak Berdalil Ini Dalil KHI Kalau Sampai Ada Orang Mengatakan KHI Tidak Ada Dalil Ini Al-Quran Mengatakan Adi Allah Wati Rasul Wa Ulil Amri Minkum Bahkan Kita Hidup Di Indonesia Pahami Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Beberapa Hari Yang Lalu Bahkan Setiap Saat Sering Terjadi Pertanyaan Ada Pertanyaan Ustaz Itu Menjatuh Kantalak Diranjang Sambil Marah Marah Jadi Apa Enggak Saya Katakan Enggak Enggak Jadi Sudah Saya Katakan Tala Tiga Enggak Jadi Saya Bilang Kenapa Karena Kita Hidup Di Indonesia Yang Menyatakan Pasal 115 Mengenai Bahwa Percerean Hanya Bisa Dijatuhkan Ketika Disampaikan Oleh Suami Di Depan Sidang Pengadilan Kalau Tidak Di Depan Sidang Pengadilan Maka Tidak Bukan Berarti Mengesampingkan Hadis Yang Mengatakan Salahun Jiduhun Najidun Wahazalahun Najidun Tidak Karena Kita Sepakat Untuk Jangan Main-main Soal Tala Nikahnya Resmi Di KUA Nikahnya Aja Undang-undang Warga Bahkan Hajatan Sampai Memotong Sapi Tiga Ekor Tamunya Tiga Hari Berturut Resmi Begitu Mau Cerai Diranjang Doang Begitu Mau Cerai Cuman Cukup Diranjang Di Iri Dengan Lagu Nyanyi Lagu Pulangkan Saja Aku Pada Ibuku Atau Ayahku Itu Lagu Bintar Yasoneta Karena Kalau Nyanyi Jangan Yang Sensitive Kalau Nyanyi Urusan Urusan Begini Jadi Bahkan Dalam Waktu Dekat Insya Allah Nanti Akan Ada Tugas Dari Polri Untuk Menyidik Untuk Memberikan Penguatan Bagi Yang Menyebutkan Sekarang Orang Makmum Pada Enggan Membaca Amin Bahkan Bahkan Ketika Syahadat Ashadu Allah Ilaha 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 Sholat Dimainkan Itu Nanti Akhirnya Apa Bisa Masuk Pada Tindakan Hate Speak Yang Disebut Dengan Ujaran Kebencian Ini Berbahaya Makanya Jangan Mempermainkan Soal Gamah Dalam Bidang Politik Ini Harus Hati-hati Mohon Untuk Dimanfaatkan Di Perdomani Fatwa MUI Terkait Dengan Tata Cara Bermuamalah Melalui Media Sosial Etika Bermuamalah Melalui Media Sosial Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 Itu Supaya Kita Enggak Sembarangan Meng-share Berbicara Meng-upload Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Karena Min Husni Islam Mar'i Targu Huma Layakni Bahkan Kafabil Mar'i Kaliban Ayatah Haddatakul Lama Samy'ah Cukup Orang Dikatakan Sebagai Pembohong Kalau Dia Menyampaikan Apapun Yang Dia Dengar Kalau Yang Dia Dengar Kira-kira Belum Manfaat Kira-kira Tidak Efektif Kira-kira Kuntraproduktif Apalagi Sebagai Public Figur Maka Jangan Sembarangan Bapak Bapak Dan Seorang Anak Kecil Satu Orang Kan Tidak Ada Ibu Ibu Ini Hanya Seorang Anak Kecil Kelas Belum Sekolah Mungkin Mungkin Bapak Ada Oh Ada Dua Anak Kecil Bapak Bapak Yang Kami Hormati Ayat Ini Sudah Jelas Ya Karimat Menyebutkan Yusik Yusik Allah Mewasiatkan Kepada Kalian Semuanya Tentang Pembagian Waris Bahwa Laki-laki Dua kali lipat Jatah warisan Perempuan Sebetulnya Kalimat Lidzakari Mithlu Hadil Unthayain Ini Maknanya Sama saja Lil Untha Nisfu Hadil Dakar Sebetulnya Begitu Lil Untha Nisfu Hadil Dakar Dulu Katanya Ada profesor Ditanya Seorang Mahasiswa Di Jawabannya Lantardo Walantardo Walantardo Abadan Jadi Kalau Lil Untha Nisfu Hadil Dakar Ya Gak Enak Harus Separuh Semuanya Jangan Separuh Bagi Perempuan Separuh Bagian Dakar Ya Gak Enak Pasti Pengenya Semuanya Jadi Itu Jawaban Seorang Ulama Begitu Oleh Karena Tadi Pak Sek Apa Asisten Bupati Asisten Satu Menyebut Bahkan Ketua MUI Provinsi Menyebut Untuk Sama Rata Saja Karena Dulu Pak Murawir Sadani Mengatakan Sama Rata Laki Perempuan Sama Biar Karena Sama Anak Kalau Mau Begitu Itu Juga Bukan Berarti Menyampingkan Kuran Lihat Nanti Silahkan Pasal 183 KHI Yang Menyebut Mengenai Para Ahli Waris Dapat Bersepakat Mengenai Pembagian Waris Dan Seterusnya Nanti Akan Kita Lihat Sisir Satu Persatu Mohon Slide Berikutnya Sebentar Ya Jadi Ini Ayat Di Atas Merupakan Sebab Saling Mewarisi Dengan Akibat Adanya Hubungan Nasab Jadi Nasab Ini Bagian Terpenting Yang Kedua Nanti Akdu Nikah Ayat Yang Sebelah Kaitan Dengan Hubungan Nasab Maka Bapak Dari Anak Bapak Meninggal Anak Dapat Anak Meninggal Bapak Dapat Itu Bolak Balik Makanya Mulai Dari Yusikum Allah Bi Auladikum Itu Kaitannya Dengan Hubungan Nasab Sebab Waris Yang Pertama Adalah An Nasab Yang Kedua Ayat Yang Berbunyi Walakum Nis Fumah Taroka Azwa Jukum Dan Makin Habis Kurang Suaranya Karena Star Awalnya Tinggi Kalau Membaca Ini Habis Suaranya Ayat Yang Ini Merupakan Sebab Saling Mewarisi Dengan Akibat Adanya Hubungan Pernikahan Atau Akdun Nikah Jadi Kalau Tidak Ada Nikah Tidak Mungkin Ada Waris Sehingga Sebabnya Itu Dua Lalu Rukun Tahu Ada Empat Minimal Ada Pewaris Ada Ahli Waris Ada Harta Warisan Dan Yang paling penting Juga Ada Kematian Kalau Belum Ada Kematian Tidak Bisa Waris Dibagi Harus Mati Dulu Tetapi Banyak Orang Mati Tidak Dibagi Dibagi Akhirnya Ricuh Sampai Kemadilan Tidak Jarang Kejadian Kejadian Ini Asaling Berperkara Di Pengadilan Bahkan Sampai Kebanding Sampai Tingkat Kasasi Soal Perputan Waris Ini Oleh Karena Wasiat Allah Itu Untuk Segera Diselesaikan Untuk Segera Dilaksanakan Saya Tidak Segan Sekar Ketika Memberikan Tausiah Dalam Satu Acara Tahlilan Ceramahnya Soal Warisan Apalagi Orang Itu Kaya Kalau Orang Miskin Ngapain Warisan Warisan Utang Tadi Malah Jadi Tadi Ada Beliau Menyebut Warisan Utang Jadi Warisannya Betul Menjadi Penting Disamping Berdasarkan Ayat Diatas Kompilasi Hukum Islam Selanjutnya Nanti Disingkat KHI Itu Izma Ulama Indonesia Disemulkan Berbagai Kitab Fikih Lalu Kemudian Dimunculkan Ada Fatwa Ada Ini Juga Produk Fatwa Awalnya Ditingkatkan Menjadi Kompilasi Hukum Islam Melalui Impress Dan Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Masih Terus Dilaksanakan Sebagai Perdoman Di Berbagai Pengadilan Agama Oleh Karena Kita Mesti Paham Ini Kompilasi Hukum Islam Nanti Bisa Di Download Dimana -mana Sudah KHI Bicara Beberapa Hal Yang Bersifat Dalam Targutip Mandiri Dan Khas Hukum Keluarga Islam Modern Jadi Hukum Islam Indonesia Ini Antara Lain Untuk Bidang Keluarga Adalah Kombinasi Hukum Islam Dan Seakan Tidak Didasarkan Nas Ayat Atau Hadis Seakan Akan Begitu Padahal Dasarnya Tadi Kesepakatan Untuk Adni Allah Wadni Rasul Wa Ulil Amri Mingkun Selain Itu Juga Tentu Al Muslim Al Surudihim Illa Syarton Ahalla Haroman Aw Haroma Halalan Itu Sebetulnya Jadi Dalil-dalil Cantolan Teks Baik Quran Maupun Hadis Ada Semuanya Oleh Karena Kombinasi Hukum Islam Untuk Jangan Dikesampingkan Jangan Kemudian Denilai Ini Tidak Ada Dalam Quran Itu Kemudian Karena Kaidah Tadi Ada Menyebutkan Ya Bapak KIA Zaydi Kapan Dan Dimana Didapatkan Maslahat Disitulah Hakikannya Hukum Allah Jadi Kemaslahatan Semuanya Untuk Dimunculkan Kompilasi Hukum Islam Sudah Berjalan Sejak Tahun 2000 Tahun 1991 Bapak Bapak Yang kami Hormati Maka Kompilasi Hukum Islam Mengandung Resistensi Ya Pada Sebagian Masyarakat Muslim Indonesia Jangan-jangan Termasuk Di ruang Ini Banyak Orang Yang Menganggap Tidak Penting Banyak Menganggap Itu Bintah Bahkan Ya Karena Gak Ada Quran Maka Dinyatakan Tidak Usah Diperlukan Padahal Itu Sangat Berdasar Ada Ayatnya Ada Hadisnya Bahkan Kemaslahatan Ditimbulkan Dari Berbagai Macam Pasal Yang Nanti Akan Kita Lihat Bapak Mari Kita Lanjut Pada Slide Berikutnya Sebagai WNI Semesti Memiliki Sikap Terbaik Apa Sikap Terbaiknya Sikap Terbaik Berupa Memadukan Kitab Suci Dan Undang Undang Nomor Satu Tahun 1974 Ini Tahunnya Harusnya 19 Bukan 10 Salah Ketik Masa 10 1974 1974 Serta Kompilasi Hukum Islam Lalu Wujud Ketaatan Pada Keduanya Pada Konstitusi Dan Kitab Suci Atau Yang Baik Pada Kitab Susi Dan Konstitusi Jadi Keduanya Itu Berupa Kesanggupan Seseorang Untuk Menerima Hukum Islam Di Indonesia Yang Merupakan Paduan Sinergis Bukan Sonergis Paduan Sinergis Antara Nas Dan Isma Ulama Indonesia Jadi Kita Mesti Memadu Dua Perkara Ini Antara Teks Dengan Yang Konteks Konteks Dalam Bentuk Khi Itu Isma Ulama Indonesia Beberapa Kasus Terkait Persinggungan Antara Al-Quran Dan Isma Ulama Indonesia Adalah Satu Harta Bersama Suami Istri Pasalnya 96 Dan 97 Kompilasi Hukum Islam Disitu Ada Masalah Gonogini Atau Al-Amwal Al-Mushtarikah Baina Zawjaim Itu 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 Penting Untuk Kemudian Diketekahkan Dalam Kuliah Singkat Yang Kedua Bagian Waris Masing-masing Ahli Waris Dapat Dimusyawarahkan Atau Dimusyawarah Oleh Keluarga Dengan Prinsip Musyawarah Sepakat Ini Pasal 183 Nanti Akan Kita Tampilkan Slide Lalu Yang Ketiga Ada Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Yang Di Negara-negara Muslim Lain Seperti Mesir Jordan Maruki Al-Jazair Turki Termasuk Tapi Kalau Turki Jordan Dan Seterusnya Itu Disebut Sebagai Wasiat Wajibah Seorang Cucu Yatin Jadi Seorang Ahli Waris Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Pewaris Jadi Anak Meninggal Dulu Bapaknya Masih Ada Cucu Anak Yang Meninggal Punya Anak Cucu Itu Kalau Konsep Waris Lama Ini Cucu Termahjub Oleh Paman Cucu Itu Terhijab Oleh Paman Tetapi Konsep Hijab Menghijab Dalam Soal Ini Itu Bisa Berakibat Pada Terdoliminya Cucu Oleh Karnanya Kemudian Negara Negara Lain Mengistilahkan Untuk Tetap Memberikan Warisan Kepada Cucu Ini Namanya Wasiat Wajibah Di Negara Lain Wasiat Wajibah Tapi Tapi Untuk Negara Kita Memberi Nama Cucu Yatim Yang Mestinya Terhijab Oleh Paman Sehingga Dia Tidak Dapat Warisan Itu Dimunculkan Konsep Ahli Waris Pengganti Dia Akan Menduduki Posisi Ayahnya Sebagai Penerima Warisan Kakeknya Itu Yang Muncul Di Indonesia Dan Itu Maslahat Kenapa Karena Cucu Yatim Cucu Yatim Yang Masih Perlu Dilindungi Jangan Terhijab Tetap Diberikan Itulah Yang Disebut Dengan Ahli Waris Pengganti Dan MUI Pada Fatwa Tahun Berapa Tahun 2012 Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Memunculkan Istilah Wasiat Wajibah Yang Wajib Diberikan Oleh Seorang Ayah Biologis Yang Membuat Seorang Wanita Hamil Tanpa Nikah Ada Anak Yang Disebutkan Anak Zina Itu MUI Memberikan Solusi Tetap Jangan Dibiarkan Terdolimi Dia menjadi Terlunta-lunta Bahkan Menjadi Sengsara Tetap Diberikan Bahkan Ini menjadi Ta'zir Sebagai Hukuman Bagi Pelaki Yang Menggauli Seorang Wanita Punya Anak Ini Lalu Punya Anak 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 Zina Itu Diberikan Wasiat Wajibah Jadi MUI Juga Menggunakan Wasiat Wajibah Tapi Untuk Ini Sedangkan Komil Tidak Menyatakan Menyatakannya Sebagai Ahli Waris Pengganti Cucu Yatim Yang Berhijab Oleh Paman Lalu Ini Yang Saya Ceritakan Di Awal Talak Harus Diucapkan Oleh Suami Di Depan Sidang Bukan Siding Di Depan Sidang Pengadilan Tidak Cukup Di Kamar Atau Bahkan Diranjang Pasal 115 Nanti Kita Inventaris Kita Lihat Mari Kita Telusuri Dulu Slide Yang Udah Dibuat Mohon Dilanjutkan Slide Ini Rumusan Pasal 96 KH Itu Ada Dua Ayat Tapi Yang Paling Penting Ayat Pertama Ini Yang Dinyatakan Bahwa Apabila Terjadi Ceremati Maka Separuh Harta Bersama Menjadi Hak Pasangan Yang Hidupnya Lebih Lama Apabila Terjadi Ceremati Maka Separuh Harta Bersama Menjadi Hak Pasangan Yang Hidupnya Lebih Lama Bagi Dua Jadi Dulu UJ Bapak Ibu Ingat ya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Ketika Tahun Berapa Itu Wafat Beliau Meninggalkan Seorang Istri Yang Sekarang Jadi Artis Astri Bel Sadar Lalu Empat Atau Tiga Orang Anak Empat Orang Anak Ada Lagi Perempuan Lalu Ada Seorang Ibu Seorang Ibu Kandung Jeffrey Itu Waktu Masih Hidup Jadi Nanti Kalau Dintaris Pewaris P P Adalah Ustadz Jeffrey Ahli Waris Yang Meliputi Dua Malah Tiga Satu Seorang Ibu Dua Seorang Istri Tiga Seorang Anak Atau Beberapa Orang Anak Lagi Berapa Perempuan Berapa Itu Nanti Kemudian Yang Ibu Dapat Sepernam Karena Ada Anak Wala Gumnismal Dari Ayat Yang 12 Lalu Yang Istri Dapat Seper Lapan Karena Ada Anak Hijab Hirman Kemudian Yang Anak Lagi Perempuan Dapat Asobah Itu Dibagi Setelah Pertama Memperhatikan Soal Pasal 96 Misalnya Harta Beliau Itu Misalnya 96 Juga Ya 96 Milyar Maka Yang 96 Milyar Itu Tentu Setelah Dikurang-kurangi Untuk Mimbak Diwasiat Yusi Nabiha Audainin Setelah Wasiat Dan Hutang Diloasi Tatshizul Janazah Dan Macam-macam Sudah Kemudian Bersih Tinggal 98 Milyar Misalnya Atau 96 Nah 96 Ini Kemudian Dibagi Dua Dulu Sebelum Waris 96 Milyar Ini Dibagi Dua Berapa 48 Betul Kan 48 Itu Nanti Yang 48 Yang Pertama Bagi Dua 48 Pertama Untuk Ustadz Jeffy Yang Sudah Dimakamkan Pendapat Kemudian 48 Milyar Yang Kedua Untuk Istri Dan Anak-anak Serta Ibu Untuk Ali Waris Atau Bukan Yang Separuh Untuk Istri Tok Hanya Istri Doang Yang 48 Untuk Istri Tok Sedangkan Yang 48 Untuk Almarhum Berhubung Beliau Dikubur Dan Memang Selama Ini Orang Meninggal Tidak Dikubur Serta Duit Tidak Dikubur Bersama Sama Duitnya Seandainya Itu Terjadi Saya Berhenti Jadi Dosen Saya Cukup Menjadi Penggali Kubur Saja Dengan Alasan Nanti Kalau Ada Orang Dikubur Ambil Duit Nggak Usul Jadi Dosen Ngapain Berhubung Orang Mati Dikubur Dengan Duit Maka Terpaksa Saja Dosen Dosen Ngomongnya Sak Dus Gajinya Sak Sen Jadi Ngomongnya Banyak Tapi Duitnya Sak Sen Yang 48 Untuk Almarhum 48 Untuk Istri Nanti Yang 48 Dibagi Istri Masih Dapat 1.8 Ibu Dapat 1.6 Anak Asoba Jadi Selama Ini Selalu Begitu Dan Ricuh-ricuh Waris Itu Biasanya Karena Ada Ricuh Dari Awal Ricuh Apa Ricuh Soal Asmara Gitu Bagi 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 Punya Bini Lebih Dari Satu Baik Menikah Ketika Istri Masih Ada Maupun Menikah Setelah Istri Meninggal Atau Bahkan Menikah Setelah Istri Cerai Dengan Diputuskan Ahli Pelab Merah Jadi Kalau Saksi Ahli Di Pelab Berah Sudah Tertakar Tidak Jauh Dari Narasumber Tapi Kalau Ahli Yang Diajukan Pihak Pihak Pengacara Saya Bisa Mematok Dan Itu Tidak Menjual Ayat Bisa Mematok Sekian Juta Sekian Juta Karena Saya Lihat Tingkat Kesulitannya Dan Tingkat Menggali Hunting Referensinya Seperti Apa Dan Itu Sering Sekali Boleh Matok Boleh Matok Maksudnya Begitu Dan Itu Tidak Termasuk Walatastaru Biayati Tamanan Golilan Juga Bukan Berarti Walatastar Istar Bilayat Tamanan Kahiron Juga Bukan Artinya Kalau Soal Profesional Ini Itu Boleh Untuk Kita Sampaikan Bapak Dan Ibu Serta Anak Yang Ada Dua Orang Pasal 96 Yang Ayat Pertama Begitu Tetapi Untuk Yang Kedua Soal Teknis Pembagian Harta Bersama Bagi Seorang Suami Atau Istri Yang Istri Atau Suaminya Hutang Harus Ditangguhkan Sampai Adanya Kepastian Matinya Yang Hakiki Atau Matinya Secara Hukum Atas Dasar Putusan Mengadil Itu Jarang Terjadi Tapi Itu Ada Rumusan Yang 97 Janda Atau Duda Cerai Masing-masing Berhak Seperdua Dari Harta Bersama Sepanjang Tidak Ditentukan Lain Dalam Perjanjian Perkawinan Sebetulnya Kasus Tadi Istri Pertama Sudah Dapat Juga Tapi Karena Merasa Anaknya Menguasai Harta Kemudian Mengajukan Kasus Ini Ke Polda Bahwa Anak Dari Istri Pertama Itu Melakukan Penggelapan Jadi Soal Harta Itu Luar Biasa Kadang-kadang Saudara Jadi Musuh Kadang-kadang Keluarga Menjadi Saling Apa Saling Berantem Ini disini ada orang Jawa gak sih ya Tapi saya suruhnya ketua MU-nya orang Jawa Kan tiap malam Jumat itu ahli waris mulih nangomah Sabun malam Jumat Ahli waris Ahli kubur mulih nangomah Kanggu njaluk tungo Wacan kur'an nadian sakalimat Lamun Lamun orati Wenei Banjur balim rebes milih nangkuburan Mangku tangan tetangisan Ini Artinya bener Saya membaca kitab Aruh Karangat Ibn Qawim al-Jawziah Ada di wayat Tentang alih kubur mulih nangomah itu Lalu kaitan dengan waris Kebangetan temengger anak putuku Kue ora wirang Podo mangan tinggalanku Lamun aku bisa Mulih nangalam dunya Bakal tak ringkesi Bondoku kangiseh ono Itu artinya apa? Warisan Dan orang yang udah meninggal itu menyesal Kenapa dulu saya gak beramal? Makanya La'asot dakon La'akun Fasot dakon Jadi pokoknya Kalau saya bisa kembali Saya akan sedekah Itu artinya Amal sedekah itu luar biasa Efeknya di akhirat itu Itu kan ada ayat begitu kan? Fasot Bukan itu Pokoknya Saya kemudian Kalau kembali Akan Akan saya sedekahkan Saya akan sedekah dengan Apa? Dengan harta yang dimiliki Oleh karenanya Ini Menjadi penting Menjadi penting Untuk kita Perhatikan Nanti Untuk kemudian Dan dilanjutkan Di masyarakat Karena Memang Sebagian Punya Istilah tabu Tanah merah Tanah kubur masih merah Tidak patut Ngomongin warisan Ternyata ditunda-tunda Sampai anak cucu Dan akhirnya ribut Apalagi Kawin lagi itu Makanya Nanti Kalau sudah praktek Menghitung Nanti harapannya Ada papan tulis Tapi kelihatannya Ada slide kecil ya Nanti mungkin Bukan dibantu Untuk Untuk kita coret-coret Tapi ada Speedol juga Harusnya ada Sevidol nanti Untuk Kita praktik aja Praktik sederhana Setelah kita Selusuri Mohon dibantu Untuk berikutnya Slide berikutnya Yang Pasul 183 Yang ini Merupakan Musyawarah Itu tadi Al muslimuna Ala surutim Ilah syaratan Al ahal Haruman Al harumah Halalan Para Ahli waris Dapat Bersepakat Ya Melakukan Perdamian Di sini Biar Tidak terlalu jauh Nanti kita Hitung Dan Kasusnya Yang nyata Aja Ya Kasus nyata Nanti Keluarga kita Baik Apakah kita Sebagai anak Atau kita Sebagai pewaris Nanti kita Contohkan Dan Nanti Jepung Hujung Jadi Pasal 183 Ini Berbunyi Bahwa Para Ahli waris Dapat Bersepakat Melakukan Perdamian Dalam Membagian Harta Warisan Setelah Masing-masing Menyadari Bagian Jadi Quran Dihargai Dulu Yang Lidha Karimit Hadil Uqtayyin Jangan Sampai Dikesampingkan Itu Tetap Dihargai Lalu Setelah Diterima Berhubung Anak Perempuan Kurang Beruntung Berhubung Dia punya rumah Berhubung Dia Mungkin Ekonominya Tidak Sebaik Saya Dan seterusnya Maka Kemudian Diterima Dulu Yang Utuh Kemudian Diberikan Separohnya Supaya Rata Jadi Artinya Apa Al-Quran Tetap Dihargai Tetapi Kemudian Musyawarah Kita Pesan Berikutnya Mohon Slide Berikutnya Yang 185 Ini Bukan Soal War Ini Soal Ahli Waris Pengganti Tadi Jadi Ahli Waris Yang Meninggal Lebih Dahulu Daripada Pewaris Si Pewaris Jadi Pewaris Itu Yang Meninggal Jadi Kalau Ada Orang Yang Mengartikan Al-Ulama Warosatul Ambiya Kok Dengan Kalimat Ulama Adalah Pewaris Nabi Itu Sebetulnya Gak Tepat Karena Pewaris Itu Yang Meninggal Pewaris Itu Yang Meninggalkan Warisan Sedangkan Pewaris Para Nabi Ulama Ulama Pewaris Sebetulnya Ulama Ahli Waris Para Nabi Sudah Kadung Apal Kita Ulama Pewaris Pewaris Itu Yang Mati Jadi Si Pewaris Maka Kedudukannya Dapat Digantikan Oleh Anaknya Kecuali Mereka Yang Disebut Dalam Pasal 173 Artinya Membunuh Yang Hijab Hirman Jadi Pasal 185 Ini Dikenal Sebagai Pasal Ahli Waris Pengganti Yang Itu Di Negara Negara Lain Namanya Wasiat Wajibah Warisan Bagi Cucu Yatin Ayahnya Meninggal Kakaknya Masih ada Masa Selama Ini Ilmu Waris Yang Konvensional Yang Biasa Menyebut Dia Terhijab Terhijab Paman Akhirnya Paman Yang Menguasai Dan Paman Serakah Lupa Kalau Punya Ponakan Masih Miskin Itu Yang Menjadi Dualim Oleh Karena Dia Disepakati Seluruh Negara Di Dunia Ini Negara Muslim Untuk Mendapat Wasiat Wajibah Atau Mendapat Ahli Waris Pengganti Sebagai Ahli Waris Pengganti Ini Hujan Alhamdulillah Karena Sudah Dua Minggu Hujan Di Jakarta Tidak Tau Disini Sama Sering Mulai Hujan Mudah-mudahan Menjadi Rahmat Bagian Ahli Waris Pengganti Tidak Boleh Melebihi Dari Bagian Ahli Waris Yang Deserajat Dengan Yang Digantinya Jadi Cucu Itu Tidak Boleh Melebihi Minimal Sama Jangan Melebihi Paman Melebihi Bibi Atau Melebihi Ayahnya Yang Digantikan Itu Artinya Walaupun Sudah Wafat Kalau Dia Punya Anak Maka Dia Menggantikan Posisi Bapaknya Supaya Tetap Mendapat Gitu Walaupun Nanti Ketika Memang Dia Masih Kecil Belum Muka Love Ada Pengampuan Ada Orang Yang Dipercayai Atau Yang Dipercayakan Memiliki Amanat Menjaga Harta Anak Yatim Baik Kita Lanjutkan Slide Berikutnya Mohon Dibantu Untuk Slide Berikutnya Ya Ini Sama Tadi Saya Bacakan Sudah Ya Mohon Lanjut Ke Slide Berikutnya Ya Beberapa Kasus Salah Kaprah Warisan Dibagi Habis Sebelum Meninggal Agar Tidak Ricuh Di Kemudian Hari Tetapi Setelah Itu Ayah Dan Ibunya Ngontrak Atau Numpang Di Rumah Anak Anak Padahal Nggak Akur Sama Menantu Ribet Jadi Karena Orang Ini Supaya Nggak Ribet Dibagi Semua Setelah Dibagi Dia Nggak Punya Rumah Karena Rumah Dijual Wah Ini Sering Terjadi Kasus Seperti Ini Terjadi Akhirnya Bapak Ngontrak Masa Waktu Kecil Sekolah Kita Dibiayi Oleh Orang Kua Kita Begitu Mereka Lemah Kita Malah Kemudian Mengdolimi Mereka Ini Luar Biasa Kalau Terjadi Begitu Kalau Terjadi Itu Dan Tidak Mempertimbangkan Soal Ilmu Waris Beralasan Tabu Masih Tanahnya Merah Tanah Makam Merah Lalu Dibagi Bagi Padahal Memang Wasiat Allah Itu Sudah Wasiat Ya Kenapa Orang Kemudian Tabu Soal Itu Jadi Kasusnya Begitu Sudah Ada Peristiwa Kematian Tetapi Tidak Segera Dibagi Harta Warisannya Dengan Alasan Tabu Ini Sering Di Masyarakat Begitu Padahal Mestinya Tidak Itu Minimal Kalau Sudah 40 Harian Kemudian Dibagi Jadi Biasanya Yang Meninggal Itu Dulu Yang Antara Suami Dan Istri Ya Suami Dulu Karena Suami Sudah Kerja Keras Luar Biasa Dan Akhirnya Cepat Mati Coba Dilihat Antara Seorang Kita Ini Kita Sendiri Ini Yang Masih Punya Nenek Dengan Yang Masih Punya Kakek Kayaknya Lebih Banyak Yang Punya Nenek Yang Masih Usia Hidupnya Agak Lama Itu Nenek Seorang Istri Tapi Kalau Suami Biasanya Duluan Nah Jadi Ya Takdir Cuma Biasanya Yang Terjadi Begitu Sesaat Setelah Ayah Meninggal Ibu Bilang Kepada Anak Anak Ngapain Mesti Ngomongin Walisan Ayah Kan Ibu Masih Bersama Kalian Ini Juga Salah Memang Harus Diyomongin Supaya Jelas Ibu Langsung Dapat Separu Karena Harta Bersama Gonogini Atau Alamual Al-Mustarikah Benazawjaini Itu Diitung Sejak Terjadi Perkawinan Sampai Terjadi Perceraian Orang Yang Menikah Pasti Cerai Jadi Mudah-mudahan Bapak-bapak Semuanya Saya doakan Cerai Tapi Cerai Yang Menceraikan Gusti Allah Kalau Menceraikan Allah Berarti Cerai Mati Mau Enggak Ada Enggak Orang Istri Meninggal Lalu Demi Cintaku Padamu Akhirnya Ingin Ikut Meninggal Atau Ingin Ikut Dikubur Enggak Ada Yang Ada Istri Mati Nangis Separuh Mata Satu Nangis Yang Lain Siapa Gantinya Yang Ada Begitu Seorang Istri Juga Meninggal Suami Itu Sehari Dua Hari Sebulan Dua Bulan Setahun Tiga Tahun Masih Nangis Kecuali Nanti Dapat Duda Yang Oke Nah Itu Juga Diem Akhirnya Lupa Sudah Meninggal Jadi Konsep Sudah Meninggal Itu Langsung Diupayakan Dibagi Warisnya Dengan Separuh Milik Almarhum Nanti Diwariskan Kepada Sosot Alih Waris Yang Separuh Untuk Ibu Kalau Ayah Meninggal Untuk Istri Separuh Untuk Istri Atas Dasar Pasar 96 KHI Kemudian Nanti Yang Separuh Itu Untuk Seluruh Alih Maris Termasuk Istri Makanya Istri Dapat Separuh Lapan Plus Separuh Dua Separuh Lapan Dasarnya Quran Separuh Dasarnya Quran Juga Walaupun Tidak Sorry Tetapi Ijma Ulama Melalui Kompilasi Hukum Islam Pasar 96 Begitu Jadi Yang Ini Suka Tidak Diperhatikan Bahkan Orang Cenderung Menutup Mata Lalu Menyebutkan Ini Tidak Ada Dasarnya Sudah Ada Jadi Sampaikan Oleh Para Ulama Dengan Dirumuskannya Sejak Tahun Berapa 90 Kalau Sekarang Tahun 2023 Sudah Tahu Berapa 30 Tahun Yang Lalu Sudah Beredar Di Indonesia Orang Masih Belum Peduli Padahal Itu Penting Sekali Untuk Dimusyawarahkan Dengan Sepakat Untuk Jangan Sampai Kemudian Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Bapak Bapak Yang kami Hurmati Pasal Tentang Gonogini Mengandung Resistensi Tinggi Akibat Aliran Tekstualis Dalam Memahami Dalil Jadi Begitu Saya Pernah Menjelaskan Begini Di Protes Mana Ayatnya Mana Dalilnya Saya Sampaikan Itu Bukan Dalil Memang Pokoknya Ngeyel Ya Susah Kalau Dia Hanya Pakai Dalil Pokoknya Susah Kita Sudah Sampaikan Ati Allah Rasul Amri Mingkum Bahwa Al-Muslim Al-Asur Tihim Kita Hidup Di Indonesia Itu Undang-undang Negara Ribu Indonesia Yang kita Cintai Ini Untuk Di Pedemani Itu Tetap Tidak Masuk Karena Tidak Ada Dalilnya Katanya Padahal Dalilnya Saya Nyapa Nah Itulah Jadi Mudah-mudahan Nanti Setelah Kita Diskusi Mudahkaroh Ini Kemudian Kita Mau Untuk Mempelajari Untuk Melirik Untuk Menjadikan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Bentuk Ijma Ulama Indonesia Yang Kita Sudah Sepakat Bahwa Dalil Dalam Islam Ini Ada Al-Quran Ada Sunnah Ada Ijma Ada Qiyas Ijma Itu Wujudnya Itu Termasuk Fatwa Fatwa Yang Sudah Difatwakan Bapak Bapak Yang 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 Terhormati Kata Seorang Istri Kepada Suami Uang Suami Itu Tak Uang Mu Dan Uang Ku Tapi Uang Ku Ya Uang Ku Saja Jadi Istri Begitu Ngomongnya Suami Karir Istri Yang Karir Begitu Jadi Uang Suami Itu Uang Mu Dan Uang Ku Jadi Ngomongnya Begitu Itu Ya Uang Saya Juga Ada Tapi Uang Ku Uang Ku Saja Itu Istri Ngomong Mohon Dibantu Untuk Beberapa Istilah Penting Dan Teknis Dalam Membagian Harta Waris Pertama Pewaris Di singkat P Yaitu Pihak Yang Meninggal Baik Memiliki Atau Tidak Memiliki Harta Memang Rukunnya Ada Pewaris Ada Hali Waris Ada Kematian Ada Hartanya Ngomongin Waris Loh Enggak ada Duitnya Diomongin Sampai Puyen Akhirnya Enggak ada Duit juga Jadi Harus Ada AW Disingkat Ini Ahli Waris Mestinya Ahli Waris Disingkat AW Yaitu Pihak Yang Pada Saat Pewaris Wafat Masih Hidup Dan Berha Atas Harta Warisan Pewaris Ini Ahli Waris Biasanya Ibu Istri Anak-anak Kadang-kadang Hanya Anak-anak Kadang-kadang Hanya Istri Ibu Jarang Yang Masih Ada Ketika Anaknya Wafat Ustadz JVL Buhri Masih Tadi Contohnya Beliau meninggal Ada Ibu Kandung Ada Istri Ada Anak-anak Jadi Begitu Jumlah Harta Disingkat Jihah Yaitu Tirkah Atau Warisan Yang Bisa Menjadi Petaka Bagi Pewaris Dan Ahli Waris Jika Tidak Dilaksanakan Pembagian Secara Adil Dan Maslahat Bagi Semua Atas Dasar Al-Quran Hadis Isma Dan Kesepakatan Semua Pihak Terkait Itu Dirkah Atau Jumlah Harta Asal Masalah Disingkat AM Yaitu Angka Yang Muncul Sebagai Alat Bantu Hitung Agar Mudah Dalam Membagi Saham Atau Jihad Biasanya Angka Tersebut Adalah Ada 8 Juga 8 12 24 Itu Hanya Untuk Menyesuaikan Berapa Penyebutnya Ketika Jadi Ada Orang Tanya Ini Dari Mana Angka 12 Jawabannya Dari Allah Kenapa Dari Allah Menetapkan Ar-rubu As-sudus As-thumun Dan seterusnya Ketika As-thumun Ketika Seperti 8 Maka Muncul 24 Karena Yang Habis Dibagi 8 Itu Hanya Angka 24 12 Tidak 16 Tidak 8 8 8 Bisa Tapi Kadang-kadang Kurang 8 Tidak Bisa Dibagi Angka 6 Tapi Yang 24 Bisa Jadi Ini Mengenai Aslul Masalah Furudul Muqadjarah Disikat FM Ini Ada AM Ada FM Bukan Gelombang Radio Jadi Ini Furudul Muqadjarah AM Asal Masalah Yaitu Angka Pasti Sesuai Al-Quran Surat An-Nisa 11 Dan 12 Juga Hadis Nabi Yang Terkait As-sobah Ya Undur As-sohifa At-Taliah Mohon Dilanjutkan Slide berikutnya Ini Mengenai Tadi Al-Hikul Faro'id Jadi An-Ibn Abbasin Radiyallahu An-Nabi Sallallahu Assalam Kola Al-Hikul Faro'id Biah Liha Fama Baqya Fari Aula Rojulin Dakarin Wafiri Wayatin An-Ainda Muslim Aksimu Al-Mala Baina Ahlil Faro'idi Ala Kitab Alhamdulillah Fama Tarokatil Faro'id Atau Fama Turikatil Faro'id Fali Aula Rojulin Dakarin Jadi Memang As-sobah Dalilnya Itu Jadi Setiap As-sobah Itu Berwujud Siapa Anak Laki Laki Dan Juga Bapak Seorang Bapak Ketika Keluarga Itu Perempuan Semua Maka Yang Sujud Syukur Para Paman Karena Dia Akan Mendapat Parisan Gitu Tapi Ketika Muncul Anak Laki-Laki Nyesek Wah Sialan Saya Tidak Dapat Ini Karena Terhijab Terhijab oleh Anak Laki-Laki Tapi Kalau Ada Anak Perempuan Semua Saya Punya Kakak Awalnya Anaknya Perempuan Semua Begitu Ujung Ada Laki-Laki Selamat Harta Loh Katanya Jadi Harta Kamu Tidak Akan Bergeser Kecuali Pada Anak Anak Dua 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 Tiga Itu Semuanya Furudul Muqaddarah Yang ada Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 11-12 Dan itu Sudah Kongil Sekali Walmuradu Biahliha Itu Al-Faroid Tadi Ayat Man Yastahak Kuhab Nafsi Al-Quran Kama Fi Riwayat Muslim Ya Aksimu Al-Mala Bain Ahli Al-Faroid Ala Kitab Allah Was Hab Bil Furud Atau Was Hab Furodi Madkuru Nafikud Bil Faruid Masyurut Istiqaq Him Laha Wab Bayani Ahwalihim Ma' Ba'uduhim Fi Hijabi Ba'uduhim Hijabi Hirman Atau Hijabi Nuqsan Wa'lay Sahada Maudu Bastua Jadi Itu Sudahlah Pokoknya Ketika Ketika Ada Anak Dia Mendapat Seper Enam Tapi Ketika Nggak Ada Anak Dapat Seper Tiga Kan Begitu Yang Dikatakan Wa'li Abawai Hidikulli Wahidin Minhumas Sudusu Inkanalah Walad Dan Seterusnya Jadi Ada Hijab Hirman Ada Hijab Nuqsan Bentuknya Kaluhu Fali Awla Maknahu Al-Aqrab Ayil Man Yakunu Akraba Fin Nasabi Ilal Mawruth Ya Ilal Mawrith Walaisal Muraduhuna Al-Ahak Fakot Yakunu Min Dunia Hakku Lifakrin Au Hajatin Lakinnahu Lais Akrabu Lil Mayyid Jadi Ada Kalanya Kedekatan Yang Dimaksudkan Dalam Mayat Ini Kedekatan Dengan Mayat Seorang Anak Pasti Dapat Dari Bapaknya Dan Sebaliknya Penyebab Hijab Baik Hirman Maupun Nukson Itu Karena Itu Mohon Slide Berikutnya Wahatul Hadith Mubayanun Likaifiyyati Qismatil Mawarith Al-Mazkuroh Fi Kitab Allahi Ta'ala Baina Ahliha Wamubayanun Likismati Mafad Mafuddila Minal Mali Antil Kal Kismah Mimalam Yusarrih Bihi Fil Al-Quran Aau Minah Wali Ulaikal Warathah Waqsamihah Atau Waqsamuhum Wamubayanun Aydun Likaifiyyati Tawrithi Baqiyyati Al-Asobat Alladzina Lam Yusarrih Bitasmiyatihim Fil Quran Fa'idah Dummah Hadal Hadith Ila Ayat Al-Quran Intaud Madhalika Kulluhu Ma'rifatan Qismat Al-Mawarith Ma'rifata Qismat Al-Mawarith Baina Jami' Indah Wil Furud Wal Asobat Jadi ini Keterangan-keterangan Tekstual Hadith Seperti itu Dan Nanti Sekira akan Kita Contohkan Menghitung Dan nanti Masing-masing Bapak Untuk berkenan Menghitung Warisan Keluarga Masing-masing Apakah Sebagai Anak Dari Bapak Kita Atau Kita Sebagai Orang tua Yang Sebentar lagi Siap Menjadi Pewaris Untuk Anak-anak Kita Nanti Kita Inventarisir Dan akan Diawali Dengan Contoh Yang ada Disini Praktik Menghitung Waris P Pewaris AW Ali Waris JH Jumlah Harta AM Masalah KPK Ada 4 12 Ada 8 FM Furudul Muqadaroh 13 14 16 Dan seterusnya Ini dasarnya Surat Al-Nisa Dan A Sobah Selalu Anak Laki-laki Atau Bapak Seorang Suami Ini Contoh Ini Dalam Hal ini Adalah Yang Tadi Ustadz Javid Al-Bohor Seorang Suami Wafat Dalam Kecelakaan Motor Gede Ahli Waris Terdiri Dari Istri Tiga Anak Laki-laki Satu Anak Perempuan Dan Seorang Ibu Hitung Bagian Masing-masing Waris Dan Gonogininya Ini Kasus UJ Mari Kita Hitung Bersama Mohon Dilihat Berikutnya Kasus Sengita Waris Sedang Proses Hukum Pidana Penggelapan Ini Yang Tadi Saya Tidakkan Di Awal Ini Seorang Suami Menikah Dengan Seorang Istri Dan Dikaruniai Dua Orang Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Perjalanan Hidupnya Terjadi Perceraian Akibat Suami Tergoda Dengan Wanita Lain Ada Will Wanita Idaman Lain Nanti Ada Pil Juga Pria Idaman Lain Antara Pil Dan Will Memang Menjadi Masalah Selanjutnya Suami Tersebut Menikah Untuk Kedua Kalinya Dengan Seorang Istri Dan Dikaruniai Tiga Orang Anak Terdiri Dari Seorang Anak Perempuan Dan Dua Orang Anak Laki-laki Akhirnya Wafat Dengan Meninggalkan Wafat Suaminya Wafat Meninggalkan Seorang Istri Istri Kedua Artinya Memang Istri Pertama Menjadi Ahli Waris Karena Sudah Cerai Sebelumnya Tapi Dapat Goro Gini Karena Separuh Juga Selama Tidak Ditentukan Lain Dua Orang Anak Perempuan Dan Tiga Orang Anak Laki-laki Ini Kasus Nyata Yang Sedang Diproses Hukumnya Di Polda Metrujaya Pewaris Suami Istri Ahli Waris Istri Pewaris Ahli Waris Yang Lain Dua Orang Anak Perempuan Tiga Orang Anak Laki-laki Jumlah Artanya 96 Miliar Rupiah Ini Contoh Saja Ya Mungkin Lebih Karena Pemusaha 96 KHI 96 Bagi 2 48 Miliar Untuk Istri Yang 48 Yang 48 Lain Untuk Suami Yang Sudah Mendinggal Tapi Kemudian Dibagi Untuk Ahli Waris Semuanya Termasuk Istri Anak Anak Ini Pewaris Suami Istri Tadi Kelanjutan Istri Dapat Seberlapan Anak Laki-laki Dan Perempuan Ini Tiga Anak Perempuan Dua Anak Perempuan Tiga Anak Laki-laki Dapatnya Di bawahnya Suami Istri Yang 48 Anak Anak Semuanya Asobah Lalu Asal Masalahnya Dua Empat Ada Orang Tanya Pak Dua Empat Dari Mana Dari Allah Angka Dua Empat Itu Ya Karena Ada Furudul Mukoddar Lalu Muncul Angka Dua Empat Dua Empat Itu Dibagi Delapan Ketemunya Tiga Dua Empat Dibagi Dua Satu Dibagi Sisanya Artinya Apa Dua Empat Bagi Bagi Lapan Tiga Betul Ya Lalu Dua Empat Dibagi Berapa Jadi Ketemunya Dua Empat Sahamnya Tiga Per Dua Empat Dua Satu Per Dua Empat Kali Jumlah Artanya Empat Lapan Karena Sembilan Lama Bagi Dua Akhirnya Berapa Empat Lapan Dibagi Dua Empat Sama Dengan Dua Dua Kali Tiga Enam Enam Miliar Untuk Istri Ditambah Dia Sudah Dapat Empat Lapan Jumlahnya Empat Lapan Sama Enam Miliar 54 54 Miliar Ini Penting Untuk Dipelajari Bagi Yang Sudah Menikah Apalagi Yang Belum Kalau Mau Nikah Belajari Mewaris Manfaatnya Nanti Kalau Beruntung Dapat Janda Janda Yang Kaya Begitu Nikah Sudah Dapat 56 Miliar Langsung Jadi Perlu Dipelajari Sama Yang Belum Nikah Atau Yang Menikah Lagi Supaya Ada Warisan Yang Signifikan Gitu Kira Kira Layang 24 Berikutnya Itu Tadi 42 Jadi Yang Untuk Anak Asobanya 42 Miliar Total 42 Tambah 6 48 Itu Yang 42 Dibagi 6 Kenapa 6 Karena Anak Laki Lakinya 2 Sebetulnya Dibagi 6 Tepat Bagi 8 Itu Salah Mestinya Dibagi 8 Jadi Kalau Mohon Diitung Pakai Kekulator Harusnya 42 Bagi 8 5 25 Kalau Nggak Salah Ya 5 25 Itu Untuk Anak Perempuan Tetapi Nanti 10 5 Itu Untuk Anak Lagi Lagi Jadi Teknis Akhirnya Begitu Kenapa Harus Menjadi 6 Dan Tambah 2 2 Anak Perempuan Jadi Ini Yang Disebut Lidra Karim Hadir Um Saya Itu Itu Bukan Yang Diwarnai Kuning Ternyata Salah Bukan 6 Tapi 8 8 Angka 6 Diganti 8 Supaya Menunjukkan Anak Lagi-lagi Yang 3 Kali 26 Tambah 2 Anak Perempuan 8 Dan Hasilnya Tentu Menyesuaikan 96 Milyar Tadi Bagi 2 Ini Sudah Contoh Paling Sederhana Tentang Ilmu Waris Dipadukan Antara Al-Quran Dan Hadis Dan Juga Dengan Ijma Ulama Yang Ada Dalam Komulasi Hukum Islam Kita Selesaikan Slide Berikutnya Apa Yang Sudah Habis Seluruh Peserta Diajak Berlatih Menghitung Waris Masing-masing Keluarganya Baik Ke Atas Maupun Ke Bawah Ke Atas Berarti Siap Menjadi Ahli Waris Pihak Yang Meninggal Bisa Ayah Bisa Ibu Atau Diingat Ingat Kapan Beliau Wafat Dan Mana Yang Lebih Dahulu Dengan Mengingat Ingat Kembali Usia Ayah Ibu Kita Masing-masing Lalu Membuat Bagian Waris Sederhana Sebagaimana Contoh Di Atas Ya Ke Bawah Berarti Siap Dan Memang Harus Selalu Siap Menjadi Pewaris Atau Siap Menghadap Ilahi Dengan Harta Akan Menjadi Rahmat Bukan Laknat Akibat Saling Ricuh Berebut Arta Warisan Seperti Kita Menuju Alam Kelanggengan Slide Terakhir Selamat Berlatih Semoga Bisa Dan Ilmu Ini Membawa Berkah Dan Manfaat Bagi Umat Dan Masyarakat Ta'alamul Faru'idu Wa'allimuhannas Atau Wa'allimuhah Fainahu Nisful Ilmi Wah Yunsa Wah Awal Yunza'u Min Ummati Falhadithul Madkur Rawahu Ibn Majah Fi Sunani Bilafdi Ya Bahur Rata Ta'alamul Faru'idu Wa'allimuhah Fa'innahu Nisful Ilmi Wah Yunsa Wah Awal Yunza'u Yunza'u Min Ummati Rawah Dari 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 Ya'an Ibn Mas'uddin Bilafdi Ta'alamul Ilma Wa'allimuhun Nas Ta'alamul Faru'idu Wa'allimuhun Nas Ta'alamul Qur'an Wa'allimuhun Nas Fa'inni Ya Apa Amrun Tati'imrun Makbudun Amrun Makbudun Wal'ilmu Sayakbidu Habis Setelah ini Syukran Jazilan Wallah Muafiq Ilmi Talik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Sekarang tinggal Berlatih Menghitung Silahkan Kalau masih ada Yang perlu Ditanyakan Mudah-mudahan Bisa terjawab Kalau enggak Bisa dijawab Nanti jawabannya Wallah Wa'allam Bisa Ada dua orang Dari tengah Dari ujung sana Berhubung tadi Ada moderator Nggak usah lah Biar saya handle aja Biar honornya Lebih banyak Urut dari Sebelah sini Tengah Kemudian Silahkan Pak Mungkin ke depan Mohon pakai mic Biar Terdengar yang lain Terima kasih Terima kasih Semua Lalu pamannya Meninggal duluan Apa Masih ada Dapet Anak pamannya Yang mana Pamannya Sudah meninggal duluan Itu aja Terima kasih Sudah bisa dipahami Yang papannya lebih duluan Yang ini tadi kan Anak-anak Ganti tadi Nanti kita contohkan Baik Kemudian yang berikutnya Saya akan Pakai mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Soal Soal pertanyaan Ustaz Namasaya rahmat padilah Dari Nunggu besar Nikah siri Pak Nikah siri Sejarah negara Itu tidak sah Bisa gak Mengwarisi Yang pertama Silahkan lanjut Yang kedua Ini Suami istri Yang tidak punya anak Tidak punya anak Kemudian dia miliki saudara Nah Tapi selama Sang suami sakit Ustaz Saudara-saudara ini Tidak pernah menjemuh Tidak pernah memberi Bantuan apapun Nah Mati sang suami Mati sang suami ini Saudara-saudaranya suami ini Datang Minta warisan Nah Yang kiri persoalan kita itu Secara hukum Dapet gitu ya Tapi secara kemanusiaan ini Gimana Gak pernah jenguk Gak pernah Apa Menolong Tidak pernah Mungkin mendoakan Pas mati Minta warisan Nah ini kadang-kadang kita Secara Yang hitungnya juga Mangel juga Tapi secara hukum Dapet gitu kan Cuma ada gak rasa Kemalusiaan Yang bagi ini Yang berikutnya Ini ustaz Kita perlu Ketegasan Batas Minimal Dibaginya Dibaginya Warisan Berapa hari Berapa waktu Setelah sang Meninggal ini Karena kalau gak Dibatasi waktunya Kalau kalau cepat Dikata Berebut harta Dan sopan Itu lama-lama Bahaya juga Kan Itu Yang berikutnya Ini ustaz Batas Batas Minimal Harta Warisan Yang harus dibagi Karena Saya menangani Kasus Seorang istri Gak punya anak Sama suami Cuma tinggal Rumah sih Kok Rumahnya Bapak Gicit lagi kan Motor-motor Buntut Otomatis Kalau meninggal Sama suami Saudara ini Dapat Tapi kalau Dihitung-hitung Mau dijual Di rumah Mau dijual Dimana Istrinya Mau tinggal Nah ini Secara Kemanusiaan Kita Masa Istrinya Mau disuruh Kontrak gitu Untuk Membagi warisan Kedua Saudara ini Gimana Kira-kira Apakah kita Tetap Menggunakan Menggunakan Hukum islam Tetap Dibagi Atau Menggunakan Rasa Konsiat kita Kepada Sang Istri Sehingga Perlu gak Batas Minimal Harta Warisan Dibagi Atau Siko Terakhir 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 Kadang Persoalannya Ini Kami Tengkati Sampai Pak Harta Harta Bawa Istri Harta Harta Bawa Istri Kadangkala Suami Ini Bujang Bujang Nah ini Janda Kayak Nah ketika Janda Ini Meninggal Apakah Dia dihitung Harta Bersama Suami Baru Atau Ikut juga Harta Bawanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Assalamualaikum Silahkan Disayap Sebelah Kiri Mohon Ada dua orang Supaya Kenal Mohon Berkenan Menyebutkan Nama Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kami ingin bertanya Dan Napa Matu Menyampaikan Nama kami Aziz Dari Utusan Kejamatan Kejamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Perpisi Atau Masih Nah Jadi kami Ini Ini bertanya Bahwa Disini Tadi Kami Masa Kebingungan Kebingungan Karena ada Kalau Dari PHI KHI 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 Salah KAHI Nah Jadi Dalam Dalam Masalah Ini Kami Bingung Bahwa Yang Kami Ketahui Cuma Berdasarkan Artinya Dari Pelajaran Pelajaran Atau Buku-buku Atau Kitab-kitab Yang Diterbitkan Dari Penerbit Itu Masalah Paroid Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis Nah Sekarang Tadi Ada dikatakan Bahwa Dari KHI Ini Artinya Tidak Sama Artinya Ada Persilisihan Pendapat Jadi Dalam hal Ini Kami Mohon Kepada Khususnya Pengurus Mui Jadi Kalau bisa Masalah Kitab KHI Itu Dapat Sampai Kepada Kami Minimal Setiap Kenyamatan Mempunyai Kitab Sesebut Jadi Dapat Kami Pelajari Dan Kami Membandingkan Antara Berdasarkan Hadis Dari Quran Dan Berdasarkan KHI Atas Perhatiannya Dan Bantuannya Mudah-mudahan Kitab Yang kami Maksud Sampai Kami 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 Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Dilanjutkan Yang depan Assalamualaikum Ustadz Ijin bertanya Mengenai Nama Antun Dari mana Nama Nama Saya Ahmad Nasir Dari Desa Nama Ijin bertanya Mengenai Cerai Yang sah Adalah Cerai Di depan Pengadilan Karena Saya ada Kawan ini Pak Penghulu Sebelum Beliau Berbapak Kepada Masyarakat Nantinya Ya Kalau ada Orang bertanya Pak Kami Semalam Berantem Terus Saya Mengatapkan Cerai Itu apakah Jatuh Cerai Enggak Sebelum Berfatwa Seperti itu Saya ingin Bertanya Mengenai Cerai Yang sah Adalah Cerai Yang Dinyatakan Di depan Pengadilan Itu Apakah Hasil Keputusan Hukum Ini Dari Ijma Atau Kiyas Atau Khilaf Khilafiyah Hukum Memang Ada Dari Al-Quran Hadis Hadis Atau Bagaimana Itu Yang Pertama Yang Kedua Ini Hanya Dua Yang Kedua Tentang Ahli Waris Pengganti Sebagaimana Di dalam Kitab-kitab Kitab Klasik Kita Yang Kita Belajari Di Pesantren Pesantren Ketika Ahli Waris Itu Meninggal Sebelum Pewaris Maka Yang Furuk Yang Pembawa Itu Mahjub Oleh Yang Sebagaimana Yang Kita Ketahui Jadi Dua Permasalahan Ini Yang Saya Tanyakan Adalah Apa Namanya Pengambilan Hukum Ini Dari Mana Apakah Memang Dari Kiyas Atau Dari Ijma Ulama Yang Memang Selama Ini Belum Kami Ketahui Supaya Kami Ketahui Sekian Terima Kasih Atas Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terus Terang Untuk Penanya Pertama Saya Belum Mudeng Tapi Gambaran Saya Mirip Dengan Pertanyaan Terakhir Kaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Mengenai Furuk yang Kanu Mahjuban Bila Am Cucu Yatin Itu terhijab Oleh Paman Paman Doktrin Ilmu Waris Seperti itu Tetapi Ijma Ulama Di Seluruh Dunia Dalam Hukum Keluarga Yang disebut Dengan Al-Ahwal Asyakhsiah Menyebut Mengenai Wasiat Wajibah Yang Wajib Diberikan Kepada Cucu Yatim Yang akan Potensial Terdolimi Diberi oleh Pamannya Akibat Dia anak kecil Belum Mandiri Masa Hartanya Diminta Sama oleh Pamannya Jadi Pertimbangan Kemanusiaan Pertimbangan Kemanusiaan Jangan Sampai Cucu Cucu Yatim Yang Termahjub Jadi Ini Kira-kira Dasarnya Adalah Dalil Akli Dalil Akli Kan Dalil Ada dua Dalil Akli Dan Dalil Akli Jadi Untuk Contoh Penggunaan Dalil Akli Itu Memang Begitu Yang Paling Konkret Soal Waris Soal Kaitan Dengan Ini Cucu Yatim Yang terhijab Oleh Paman Itu Menjadi Potensial Terdodemi Dan Sangat Tidak Elok Kalau Kemudian Pamannya Kaya Bergelimang Harta Tapi Dia Menderita Padahal Dia Perlu Sekolah Perlu Menyantri Perlu Segala Macem Oleh Harta Warisan Kakek Itu Ini Juga Sama Dengan Istilah Yang Sampai Hari Ini Masih Diperselisihkan Soal Adanya Zakat Profesi Kalau Kita Lihat Dalam Kitab Kitab Kuning Yang Kurung Yang Tidak Kurung Yang Moderat Yang Moderat Tidak Pernah Menyebutkan Mengenai Zakat Profesi Tetapi Kemudian Atas Kemeslahatan Masa Tanda Tangan Hanya Sekecil Itu Seorang Konsultan Hukum Yang Melayani Konsultasi Kepailitan Karena Karena Dia Menjadi Seorang Kuratur Pengacara Unggul Yang Luar Biasa Gajinya Kok Enggak Berzakat Sementara Petani Itu Kalau Tidak Alhumus Ya Alhusur Kan Gitu Kalau Dia Tadah hujan Menjadi Alhusur Kalau Sekedar Perairannya Dengan Irigasi Yang Perlu Pupuk Dan Seberlima Itu Menjadi Tidak Wajar Maka Muncul Penggunaan Dalil Akhil Ini Menjadi Penting Itu Contohnya Zakat Profesi Dan Soal Wasiat Wajibah Yang Oleh Hukum Kita Menjadi Pasal 185 Ahli Waris Yang Meninggal Terlebih Dahulu Daripada Si Pewaris Maka Kedudukannya Dapat Digantikan Oleh Anaknya Cucu Yang Terhijab Oleh Paman Tadi Kecuali Mereka Yang Tersebut Dalam Pasal Satu Kalau Yang Pasal 73 Yang Hujab Hirman Jadi Ini Sekaligus Pertanyaan Terakhir Yang Juga Dikaitkan Dengan Penanya Pertama Kaitan Dengan Soal Ini Tapi Beliau Menyebut Paman Paman Meninggal Dahulu Tapi Ada Anak Apakah Dia Dapet Tapi Pohon Diulang Tadi Pertanyaan Awal Saya Kurang Maksud Paman Agak Boleh Ya Sebentar Sebentar Pak Nanti Biar Masuk Rekaman Saya Ini Ceramah Dan Penjelasan Ini Dimasukkan Ke Youtube Insyaallah Ya Karena Ini Penting Silahkan Pak Bersodara Bersodara Kakak Beradik Kan Saudara Laki-laki Perempuan Yang Adiknya Tidak Punya Anak Laki-laki Perempuan Semua Pamannya Kan Punya Anak Juga Pamannya Itu Meninggal Duluan Pamannya Meninggal Duluan Otomatis Dengan Adanya Waris Tadi Pamannya Mendapat Waris Dari Cucunya Anak Cucu Jadi Adiknya Tadi Kalau sudah Meninggal Duluan Pasti Masih Bisa Dibasikan Anak Paman Tadi Kadang Hukum Itu Anak Itu Menuntut Bapaknya Sudah Meninggal Tapi Ada Hak Waris Sebentar Sebentar Saya Luruskan Saya Luruskan Yang Meninggal Orang Tua Ya Orang Tua Ninggal Meninggal Kemudian Alih Waris Berarti Ada Pamannya Tadi Dengan Seperti Tadi Kan Yang Satu Itu Kan Harta Tadi Belum Dibagi Kan Belum Belum Dibagi Tapi Pamannya Lebih Ninggal Duluan Adiknya Belum Ninggal Pamannya Sudah Meninggal Duluan Beberapa Tahun Adik Adiknya Tadi Meninggal Itu Oke Kita Canta Dulu Oke Orang tua Ayah Ayah Punya Anak Dua Satu Laki-laki Satu Perempuan Jadi Satu Anak Laki-laki Satu Anak Perempuan Ya Pak Kan Bukan Anak Anaknya Perempuan Semua Anak Perempuan Semua Dan Lakinya Anak Si Ayah Perempuan Semua Berapa Orang Dwi Anaknya Perempuan Semua Ada Tiga 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 Anak Perempuan Terus Amanya Kan Juga Ada Anak Kakaknya Orang tua Tadi Ada Anak Tiga Sudara Ayah Ayah Sudara Ada Anaknya Sudara Ayah Sudara Ayah Laki-laki 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 Iya Berapa Orang Anaknya Ada Tiga Tiga Laki-laki Tapi Ninggal Nya Pamah Nya Dulu Jadi yang meninggal ini Yang ini dari ayahnya Ayahnya baru beberapa tahun lagi Baru singgal Anak paman itu Yang niput Meninggal Maka ini dapat Itu maksudnya Sebetulnya begini Ini Kalau Apa yang beliau ceritakan tuh Kalau dirumuskan dalam diagram itu Pewaris adalah Kalau paman itu nanti jadi bingung Mestinya pewaris itu Antara suami dan istri Pewaris harusnya ini suami Suami bafat Lalu ahli waris Putih-putih Istri Istri Lalu Tiga anak perempuan Lalu ada saudara Itu saudara aja Sebetulnya ada satu Saudara lagi-lagi Itu aja Jadi selalu Nanti ditentukan Ketika pewaris suami Maka istri akan dapat Seperlapan Betul kan? Kita nanti juga Sebutkan contohan Tanya ya Akan perempuan Dalam kasih istri Karena gak ada lagi-lagi Maka dia Bukan Dua per tiga 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 Fa ikun Narnisaan Fa upos natai Di falahuna Fulutha Matarok Yang tadi Ayatnya juga Baca Asal dan laki-laki Ini masuk dalam Kelompok Asobah Yang laki-laki Jadi begitu Sebetulnya Penyeselannya Langkah-langkahnya Nah dalam Ini Disingkat FM Untuk Furdul Muqadara Ada Aksumun Ada Fulutha Gitu Lalu Perlumah M Dua empat 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 Elapan Dua Ini nanti Ada peristiwa Yang namanya Aul Atau rod Dalam kasus ini Nanti Sebetulnya Di asobahkan Dibagi rata Persoalannya Ada Ini sebetulnya Ada sisa Sisanya berapa 19 ya Ada lima kan Jadi Kalau Kalau buat Paman tadi Yang tadi Yang meninggal Kemudian Dapat Pengganti Atau tidak Ini lima jatahnya Karena asobah Tapi jangan khawatir Kalau asobah Jadi kelompok Saudara Tetap kecil Kecuali asobah Dari anak Dia akan Dapatnya 595 Anak 16 Sudah Biasa Nanya Laki-laki Hilang Sudut Syukur Untuk keluarga Dan dia Akan Nyesek Karena Dapat Ini Persoalan Kasus Yang Bapak Sampaikan Seperti ini Kemudian Bahasa Jawanya Dilalahnya Dilalahnya Yang meninggal Ini dulu Ya kalau Yang meninggal Ini dulu Tentu Apakah Ini gak usah Diurus sama ini Urusannya kan berarti Dia seorang suami Meninggal dulu Ada istri Ada anak Urusan waris Dia gak usah Dihutang-hati Kesana gitu Sebenarnya Urusan waris Itu Suami Istri Suami Istri Segala macem Paman Bibir Itu Nanti Belakangan Karena Dia akan Mendapat Itu pun Kalau Anaknya Hanya Perempuan Kalau Ada anak Laki-laki Gak usah Ngomong Paman Paman Pasti Akan Gigit Jari Sampai Kapanpun Paman Dapatkan Gitu Oleh Karnanya Ini Begitu Nah Kalau Misalnya Ya Ini Tadi FM-nya Begitu Jumlah Sahabnya Tentu 24 24 Karena Emang Itu Total Ini Per 24 Per 24 Per 24 Kali Jumlah Hartanya Jumlah Hartanya Yang paling Gampang Contoh Hartanya 96 Kenapa Karena Hanya Contoh Susah Contoh Gampang Hanya Yang Sapa Susah 96 96 Itu Atas Dasar Pasal 96 KHI Juga Bagi 2 Jadi Berapa Sama Dengan 48 48 Inilah Yang Dibagi 48 Untuk Suami 48 Untuk Istri Berhubung Dalam Kasus Ini Suami Wafat Yang Punya Suami Ini Yang Punya Suami Dibarisi Kali 48 Kali 48 Berapa Ini Tungannya 48 Baginda 6 48 Ini 2 Kali 16 32 Ini Berapa 2 10 Paman Dapet 10 Sujud Syukur Karena Istrinya Anaknya Kerempuan Semua Jangan Tanya Kalau Kerempuan Lagi Nggak Dapet Nyesek Kalau Dapet 10 Kalau Belum Ini Belum Dapet Sudah Mati Belum Dapet Ya Gimana Dapet Jadi Untuk Urusan Ini Nanti Dibagi Tiga Karena Rata Untuk Anak Lagi Perempuan Kan Jadi Sebetulnya Begini Penyelesaian Untuk Kasus Yang Bapak Pertanyakan Pertanyaan Dari Ustadz Rahmat Fadillah Ini Banyak Nikah Siri Dapet Waris Apa Enggak Ini Pertanyaannya Kalau Diurus Sama Ustadz Yang Berpengalaman Enggak Dapet Kenapa Karena Nikah Harus Dicatat Kalau Kalau Sekitar Harus Pengadilan Jadi Kalau Nikah Siri Kok Murus Percek Cokan Ke Pengadilan Pasti Ditolak Gak Ada Dasarnya Makanya Makanya Kalau Nikah Jangan Siri Kalau Kami Siri Boleh Memang Harus Siri Rampir Rampir Gak Jadi Ada Anak Bangun Gagal Jadi Kalau Nikah Kalau Kami Siri Kalau Nikah Siri Jangan Sudah Jadi Pertama Tadi Nikah Siri Dapet Warisan Tapi Maltur Nya Gedi Dan Kalau Sampai Terjadi Seperti Ini Maka Saya Menjadi Terkenal Itu Akibat Saya Membantu Maci Camukhtar Yang Dulu Pernah Nikah Dengan Almarhum Pak Murudiono Di Zaman Soeharto Karena Dia Membuka Undang-Undang Perkawinan Ketika Pasal 43 Mengatakan Bahwa Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Hanya Memiliki Hubungan Perdata Dengan Ibunya Dan Keluarga Ibunya Maka Dirubah WMK Dapat Juga Hubungan Perdata Dengan Laki-laki Yang Menggaulinya Selama Bisa Dibuktikan Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tes DNA Itu Menjadi Geger Hukum Islam Sampai Akhirnya Fatwa Emu Muncul Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Yang Jumlahnya 11 Halaman Terkait Status Anak Zina Dan Perlakuan Terhadap Halaman Fatwa Di Sampai Soal Nikah Sir Ini Menjadi Maturut Bagi Perempuan Jadi Kalau Nikah Sir Mau Diurus Ke Pengadilan Is Dapkan Dulu Baru Nanti Peraturan Peraturan Perundang Yang Berlaku Bahkan Pasal 4 Kombinasi Hukum Islam Mengatakan Untuk Menjaga Keterliban Masyarakat Islam Maka Tiap-tiap Perkawinan Harus Dicatat Gak Pernah Jenguk Gak Pernah Ada Perhatian Tetapi Dia Sebetulnya Secara Hukum Dapet Waris Di Mahkamah Agung Ada Yurisprudensi Ada Putusan Yang Cukup Menghibuhkan Karena Melanggar Hadis Yang Berbunyi Layar Dulu Muslimul Kafiro Wal Kafir Muslimah Seorang Pewaris Tidak Bisa Mewarisi Kepada Ahli Waris Yang Kafir Dan Orang Sebaliknya Pewaris Yang Non Muslim Tidak Bisa Memberikan Kepada Yang Muslim Mahkamah Agung Memutuskan Walaupun Non Muslim Tetap Dapet Dengan Pertimbangan Maslahat Karena Ternyata Yang Non Muslim Itulah Yang Merawat Selama Empat Atau Bahkan Lima Tahun Terakhir Almarhum Menderita Yang Merawat Ke rumah Dia Satu-satunya Yang Di Rumah Sementara Tiga Anaknya Semua Di Jakarta Di Mana-mana Gak Pernah Ada Perhatian Karena Sibuknya Akhirnya Diputuskan Bahwa Dia Tetap Dapat Warisan Walaupun Non Muslim Atas Dasar Pertimbangan Karena Dia Yang Sangat Perhatian Bahkan Yang Mengurus Dan Semua Keluargan Anaknya Merilakan Hal Itu Tetap Dapatkan Nah Ini Jadi Hukum Islam Itu Mahkamah Agung Yang Membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama Itu Artinya Yuriskudensi Menyebut Begitu Karena Soal Perhatian Tadi Soal Perhatian Itu Merubah Ketentuan Tapi Ini Bukan Berarti Al-Quran Dikalahkan Oleh Hadis Hadis Dilabrak Oleh Mahkamah Agung Bukan Maslah Toh Jumbuk Semua Ahli Waris Yang Lain Bada Sepakat Untuk Tetap Memberikan Kepada Ahli Waris Yang Kon-Muslim Jadi Ini Kalau Sudah Begini Kan Kita Bisa Ngomong Lagi Karena Pertimbangannya Damai Dan Pertimbangannya Ini Karena Kenyataannya Yang Muslim Betul-betul Gak Pernah Ada Kesempatan Bahkan Ketika Meninggal Pun Ya Akhirnya Harus Ditunggu Kepulangan Yang Pada Di Ranto Itu Akhirnya Sampai Menjelang Dua Hari Baru Dimakamkan Ini Bagian Dari Istiha Pakam Agung Ada Diantara Putusannya Seperti Ya Jadi Pokoknya Itu Kasus Apakah Kemudian Kita Akan Sepakati Atau Paling Tidak Kita Menjadi Mengerti Bahwa Ternyata Di Masyarakat Ada Kasus Seperti Lalu Batas Minimal Berapa Hari Kalau Saya Memang Mencari Referensi Kitab Yang Tidak Ketemu Ketemu Sehingga Kita Sebutkan Saja Waktu Tahlilan Ada Ceramah Ceramah Antara Lain Sosialisasi Urgensi Ilmu Waris Termasuk Kemudian Maksimal 40 hari Dari Peninggalnya Almarhum Sudah Ada Jadi Maksimal 40 hari Supaya Apa Supaya Segera Disepakati Antara Ahli Waris Supaya Tidak Ricuh Dan Rebutan Warisan Karena Akan Mengganggu Stabilitas Almarhum Di Alam Barzah Oleh Karena Ini Menjadi Penting Lalu Batas Minimal Harta Tirkah Aspek Kepatutan Nah Ini Jadi Seberapapun Tetap Dibagi Ada pun Teknisnya Silahkan Jangan Kemudian Satu Rumah Pusaka Ini Budaya Minang Ini Rumah Pusaka Tidak Diwaliskan Kesepakatan Mereka Yang Disebut Kemudian Ala'adah Muhakkamah Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitab Bukoh Itu Bagian Dari Tradisi Minam Seperti Itu Kita Hargai Itu pun Ala'adah Muhakkamah Watar Kula'adah Adawah Itu Menjadi Penting Untuk Kita Kedepankan Juga Karena Memang Ini Dinamika Hukum Adan Karena Adan HP Yang Dimatikan Adannya Sedang Jawab Pertanyaannya Lanjut Tidak ada Batas Yang penting Patut Untuk Dibagi Mesdipun Kecil Tapi Kalau Kecil Harus Damai Apalagi Gede Kalau Kecil Yang Lain Gak Nafsu Harus Kecil Jadi Sekecil Apapun Tetap Harus Dibagi Tetapi Misalnya Yang Lain Tidak Menerima Berhubung Saya Sudah Punya Misalnya Silahkan Saja Itu pun Perlu Musyawarah Dengan Kalimat Al-Muslimu Na'ala Surutihim Tadi Itu selalu Menjadi Dalil yang Fleksibel Menjadi Kunci Inggrisnya Kasus Waris Dan Kasus Mu'amalah Yang Lain Harta Bawaan Istri Ada Seorang Muda Nikah Karena Sudah Ilmu Waris Dipelajari Lalu Nikahnya Majah Muda Maka Kembali Pada Divisi Harta Bersama Harta Bersama Awal Gono Gini Itu Harta Yang Dihasilkan Oleh Pasangan Suami Istri Sejak Terjadinya Perkawinan Jadi Kalau Nikah Dia Bawa Duit Pisah Ini Jangan Masukin Menjadi Harta Bersama Jadi Pasalnya Mengatakan Dengan Adanya Harta Bersama Tidak Menutup Kemungkinan Ada Harta Bawaan Masing Masing Jadi Masing Masing Tetap Dipisahkan Tetapi Walaupun Harta Bawaan Masing Masing Pun Tidak Dibawa Mati Betul Ya Karena Yang Baun Janazata Salah Satu Yang Ikut Janazah Cuman Tiga Maluha Wa Ahluha Wa Amal Jadi Amalnya Keluarganya Dan Amalnya Yang Akan Kekal Bersama Amalnya Yang Lain Dua-dua Pulang Itulah Yang Menjadi Dasar Mengenai Ilmu Waris Kaitan Dekat Kita Agak Jauh Dengan Nabi Alis Salah Beliau Luar Biasa Ketika Punya Saving Beliau Resah Jangan Jangan Dua Saya Tidak Maka Beliau Habis Sholat Asar Membagikan Hartanya Dulu Pada Yang Beliau Terbagi Dan Ketika Ditanya Kenapa Buru Pulau Karena Saya Takut Dua Saya Mahjud Kalau Beliau Saya Bagi Kalau Kita Tidak Punya Duit Justru Resah Kalau Luar Biasa Beliau Luar Biasa Jadi Katanya Beliau Ketika Meninggal Hanya Mewariskan Tiker Dan Tentu Ilmu Yang Antara Lain Yang Kita Belajar Bapak Nasif Kami Merasa Kebingungan Insyaallah Setelah Ini Selesai Nanti Pak Ketua MUI Pak Sekjen Akan Mengupayakan Mendownload Dan Dibagikan Kompilasi Hukum Islam Yang Sudah Ada Di Berbagai Tempat Sudah Ada Sejak 33 Tahun Yang Lalu Sudah Ada Dimana Mana Nanti Beliau Akan Men-downloadkan Akan Digilin Yang Rafi Atau Ini Saya Sekaligus Promosi Ini Buku Buku Jutulnya Nasab Dan Status Anak Dalam Buku Islam Lampirannya Undang-Undang Perkawinan Dan Kombinasi Hukum Islam Ini Seandainya Pak Sekjen Bisa Mengajakan Buku Ini Kemudian Dibagi Gratis Insyaallah Berpahala Masalahnya Saya Mau bagi Pertama Sudah Cure-curekan Saya Yang Kedua Tentu Saya Jadi Tidak Punya Ini Bisa Dicari Di Toko Buku Online Ini Buku Karahan Saya Buku Kedua Saya Punya Buku 6 Yang Terakhir Terbit Julat Oktober Kemarin Hukum Acara Pidana Islam Kalau Ini Hukum Keluarga Jadi Kalau Bukan Ini Download Komilasi Hukum Islam Lalu Dijilin Dibagikan 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 Seluruh Yang Pernah Diundang Disarankan Kurang Dari 100 Ribu Yang Jelas Sekarang Ada Cintakan Yang Baru Ada Cintakan Baru Warnanya Abu Abu Sayang Dari Semalam Ini Ada Internet Hotel Ini Coba Mohon Diklik Di Google Kemudian Klik Nama Saya Insya Bermunculan Beberapa Buku Termasuk Ada Informasi Harganya Kalau Klik Nama Saya Menurut Irfan Gambar Nanti Ada Buku Saya Tulis Di Google Bapak Nadief Tadi Yang Mengusulkan Tentang Pentingnya Sosialisasi Pentingnya Pendistribusian KHI Itu Nanti Insya Allah Mudah-mudahan Bisa Ditindaklanjuti Oleh Sekjen MUI Dan Tentu Ketua MUI Untuk Kabupaten Langkah Langkah Tengah Mudah-mudahan Nanti Bisa Direalisasikan Kemudian Yang Terakhir Terakhir pun Sudah terjawab Tadi Ya Nas Tentang Apa Pasal 115 Dan Pasal 185 Tadi Sudah disebutkan Mengenai Ahli Waris Mengganti Yang Memang Ilmu Faroed Selama ini Menyebutkan Bahwa Al-Furuk Kanu Mahjuban Mahjubina Ya Sehat lagi Karena Yang ada di HP HPnya dimatikan Setelah itu Nanti kita shorat Setelah selesai Selesai gitu ya Jadi ini Yang terhijab itu Kemudian Dicarikan Solusi Dimunculkannya Pasal 185 Yang tadi Sudah kita Sampaikan Bahwa Anak Yang meninggal Terlebih dahulu Dari ayahnya Posisinya itu Akan digantikan Oleh Cucunya Menjadi Ahli Waris Mengganti Bapaknya Yang akan Membawa Maslahat Buat Hidupan Anak Yatim Dan itu Cucu Yatim Yang dikenal Dengan Wasiat Wajibah Dan Rumusan Pasal Kita adalah Ahli Waris Mengganti Demikian Kalau Masih Diperlukan Dialog Di sisi Lain Dari Sisi Apa Saja Mudah-mudahan Kita bisa Musyawarakan Bersama Atau Mungkin Ada Tambahan Tapi Silahkan Masih Ada Ini Selorang Yang Ini Tadi Lanjut Dan Ini Tadi Kan Meninggal Nek Punya Anak Lagi-lagi Di Anak Lagi-lagi Sekarang Posisi Ini Gimana Tadi Ini Yang Yang Sepuluh Ini Dibagi-bagi Untuk Anak Jadi Dapat Juga Tapi Masalahnya Tanggal Lahir Tanggal Meninggal Beda Beda Dengan Ini Sudah Kade Meninggal Berarti Boleh Digantikan Oleh Anak-anaknya Dari Seandainya Anak-anak Menutup Disini Atas Nama Waris Bapaknya Yang Merupakan Daftar Ahli Waris Jadi Yang Penting Pertama-tama Langkahnya Satu Jangan Terjadi Nikah Sini Sehingga Kasus Ini Bisa Dimohonkan Fatwa Waris Kepengadilan Nanti Akan Muncul Fatwa Waris Suami Dengan Ahli Waris Istri Dua Tiga Orang Anak Perempuan Dan Ini Kemudian Dinyatakan Itu Dan Ini Nanti Akan Ada Fatwa Atau Ada Keterangan Bahwa Anak-anak Ini Yang Betul-betul Anak Biologisnya Pahaman Jadi Bukti Hitam Di atas Putih Menjadi Valid Menjadi Penting Ya KTP KK Itu Penting Tapi Kalau Tidak Ada Pernikahan Yang Sah Tidak Pernakan Bisa Diurus Soal Demikian Kemudian Bapak Bisa Mengerti Mengenai Penjelasan Ini Yang Jelas Ada Dapat Kualisan Dengan Dapatan Ada Bukti Dan Ada Dasar Hitam Di atas Putih Silahkan Di Ujung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Materi Mau Menanyakan Nama Jamaludin Dari Kecamatan Sungai Selan Bangka Tengah Mau Menanyakan Masalah Materi Tadi Yang Beberapa Kasus Salah Keprah Tolong Dibuka Di Di antaranya Yang Yang Nomor Tiga Tadi Sesaat Sesaat Setelah Ayah Meninggal Dunia Kasus Salah Kaprah Ini bagaimana Cara Menyikapinya Ketika Di lapangan Ini sering Terjadi Seorang Ayah Meninggal Dunia Kemudian Istri Masih Hidup Dan Anak Anak Kemudian Kata Si Ibu Kata Si Istri Tidak Usah Dibagikan Karena Saya Masih Hidup Oke Ketika Sudah Meninggal Keduanya Suami Dan Istri Kemudian Si Anak Anak Muntun Sedangkan Harta Ayah Kami Kami Belum Dibagikan Kemudian Ibu Kami Meninggal Dunia Apakah Masalah Ini Dilapakan Harus Kita Bagi Dulu Yang Si Harta Si Ayah Atau Si Suami Kemudian Baru Kita Membagikan Harta Yang Menegal Si Istri Atau Seragus Ibunya Tadi Silahkan Penjelasannya Pak Menteri Masalah Beberapa Kasus Apra Ini Baik Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Dilanjutkan Sebelahnya Mohon sebut Nama Biar Kenal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Firdaus 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 Berbagikan Harta Yang Mana Seharusnya Terlebih 30 tahun Sebelumnya Seharusnya Jadi Bapak Ini Punya Seorang Istri Dan Seorang Anak Terus Istrinya Itu Meninggal Setelah Melahirkan Proses Melahirkan Anak Kedua Sedangkan Harta Yang Keistri Pertama Tadi Belum Dibagi Setelah Itu Dua Tahun Setelah Itu Bapak Itu Nikah Lagi Keistri Kedua Dan Melahirkan Anak Dua Belas Dan Bapak Itu Meninggal Jadi Anak Dari Istri Pertama Mau Menagih Harta Ibunya Dulu Padahal Waktu Itu Yang Masih Hidup Kakek Itu Dapat Tuh Pernama Dan Sekarang Kakeknya Udah Ninggal Urutan Pembagian Harta Itu Seperti Apa Urutannya Karena Ini Sering Kalau Di Bangka Ini Sering Seperti Itu Sering Ketemu Teman Teman Lain Mungkin Seperti Juga Di Tempat Dain Sekian Assalamualaikum Yang Kedua Ustaz Untuk Cara Metode Rod Dan Aul Ya Metode Pembagian Rod Dan Aul Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Juryanto Dari Kecamatan Amang Kabupaten Bangka Tengah Izin Pak Ustadz Dan kawan-kawan Mudah-mudahan Pertanyaan saya Bisa dimengerti Sederhana Ustadz Kita Seandainya Ada Kajian kasus Ustadz Saya dapat Warisan Dari orang tua Saya Misalnya Saya dapat Bagian Satu bidang Tanah Misalnya Terus Pertanyaan Saya Apakah Warisan Saya Itu Termasuk Harta Gonogini Dengan Istri Sepertinya Gini Ustadz Ada Contoh Tiba-tiba Setelah Kita Mendapat Warisan Dari orang tua Kita Misalnya Kita Bilang Satu Bidang Tanah Terjadilah Misalnya Seumpamanya Perpisahan Dengan Sang Istri Istri Nuntut Ustadz Harta Warisan Yang saya Dapat Dari Warisan Tadi Nah Itu Masuk Harta Gonogini Atau Enggak Ustadz Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Untuk Bapak Jamaluddin Mengenai Salah Kaprah Tadi Pari Sama-sama Sepakat Untuk Kita Musnahkan Salah Kaprah Caranya Jangan Sampai 60 Tahun Baru Ngomongin Warisan Sudah 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 Tahun Sudah 30 Tahun Sudah 3 Tahun Karena Maksimal 40 Hari Mulai Kita Sepakati Aja Tidak Istilah Tabu Karena Aku An Yusikum Taufi Awladi Goplin Dagar Misu Hadil Usain Faikun Nadisa Itu Kita Jalankan Supaya Tidak Menjadi Ricu Karena Pak Jamaluddin Maupun Bapak Firdos Itu Sama Kasusnya Itu Tumpuk Menumpuk Kasus Yang Akhirnya Sampai Riget Akhirnya Bukan Angkat Tapi Golok Bukan Angka Yang Muncul Tapi Golok Akhirnya Tempiling Tempiling Urusannya Pukul Pukulan Itu Sangat Naif Dan Mudah-mudahan Tidak terjadi Bagi keluarga kita Kasus-kasus Begitu Tapi Yang Suka Terjadi Karena Banyak Duitnya Kalau Gak Duit Ayem Karena Kalau Bisa Meniru Nabi Luar Biasa Wafat Dalam Suasana Meninggalkan Tiker Baju Perang Ada Kopiah Ada Tumbak Segala Macem Tapi Yang Berharga Berupa Uang Tidak Ada Kalau Kita Bisa Meliru Begitu Insyaallah Ahli Waris Kita Menjadi Duriyah Doif Padahal Tetapi Mengajurkan Kalian Meninggalkan Ahli Bahis Dalam Keadaan Cukup Dalam Keadaan Kaya Akan Jauh Lebih Baik Ketiba Kalian Meninggalkan Mereka Dalam Keadaan Miskin Minta Minta Orang Itu Yang Dikatakan Waliyah Durya Jadi Jangan Takutlah Kalian Dengan Duriyah Yang Lemah Karena Al-Mu'minul Kawiyu Akhirun Indallah Ahab Bu Indallah Min Al-Mu'min Duaif Jadi Yang Kuat Baik Ekonomi Maupun Ilmu Apalagi Kedudukan Apalagi Nasab Itu Akan Lebih Baik Daripada Yang Lemah Lalu Katanya Pertanyaan Pak Ustaz Firdos Dan Ustaz Jamaluddin Itu Kita Selesaikan Bersama Hari Ini Dan Sejak Hari Ini Kita Jangan Malu-Malu Ngomongin Ceramah Warisah Setelah Di-downloadkan Dan Dipublikasikan KHI Oleh Nio Jadi Nanti Dibagi Semuanya Dipelajari Mulai Dari Babun Niat Sampai Babun Iktitam Dan Itu Hanya Soal Sedih Pasal Pasal Dan Itu Disimpulkan Para Ulama Dari Berbagai Kitab Lalu Dirumuskan Termasuk Ini Kawung HI Banyak Sekali Itunya Tapi Yang Paling Menarik Antara Lain Soal Status Anak Karena Di Berbagai Tempat Ada Kasus Yang Namanya Married By Excedent Gara-gara Ada Excedent Maka Married Yang Ustadz Ketua MUI Mengatakannya Sebagai LKMD LKMD Itu Singkatan Dari Lamar Keri Meteng Disin Jadi Lamarnya Belakangan Hamil Duduan Itu kan Nanti Anaknya Gak Dapet Nasab Gitu Itu Gak Dapet Nasab Kecuali Nanti Wasiat Wasiat Jadi Dapetnya Itu Jalur Warisan Karena Sarap Waris Harus Ada Dua Ala Kotul Nasab Dan Akbun Nikah Kalau Gak Ada Nasab Gak Nyambung Maka Tidak Ada Waris Dan Ini Mirip-mirip Betul Dan Banyak Sekali Kalau Kita Mau Jujur Kalau Murni Hukum Islam Yang Dari Quran Dari Hadis Yang Mata Al 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 Hajar Anak Hanya Bisa Menasab Kepada Pemilik Ranjang Yang Sah Suami Sedangkan Al Akhir Al Hajar Sedangkan Yang Berzinah Memiliki Batu Tidak Memiliki Hubungan Nasab Itu Penting Sekaligus Disampaikan Bahwa Kadang Orang Masih Salah Kaprah Jangan Jangan Kita Masih Juga Salah Kaprah Soal Wanita Yang Hamil Luar Nikah Takut Untuk Dilikahkan Dengan Alasan Wa Ulatul Ahmali Ajaluhun Ayat To'na Hamlahun Wanita Wanita Yang Hamil Masa Idah Mereka Hingga Mereka Melahirkan Anak Karena Ini Masih Hamil Tidak Berani Meningkahkan Padahal Ayat Suci Al Quran Yang Ada Dalam Surah Ayat Ayat 4 Yang Antara Potongan Bunyinya Itu Wa Ulatul Ahmali Ajaluhun Wanita Yang Sedang Hamil Masa Idah Hingga Mereka Melahirkan Itu Khusus Hamil Suci Gunakan Ayat Suci Ayat Suci Al Quran Hanya Untuk Berlaku Bagi Hamil Yang Suci Sedangkan Yang Hamil Karena Urat Bukan Karena Surat Hamil Yang Tidak Suci Maka Gunakan Ayat Yang Tidak Terlalu Suci Ayat Apa Ayat Kompilasi Hukum Islam Yang Ada Dalam Pasal 53 Jadi Nanti Sekaligus Penting Untuk Diketahui Karena Itu Menarik Betul Dan Juga Luar Biasa Pasal 53 Itu Menyebutkan Begini Wanita Hamil Luar Nikah Dapat Dikawinkan Dengan Pria Yang Menghamilinya Sebelah Ada Tiga Ayat Wanita Hamil Luar Nikah Dapat Dikawinkan Dengan Pria Yang Menghamilinya Itu Hanya Dikunakan Kata Dapat Yang Artinya Fakultatif Dapat Pula Dikahkan Dengan Pria Yang Tidak Pernah Menghamilinya Pahlawan Kesiangan Tutup Kaleng Dan Ini Sebetulnya Sudah Prihatin Itu Mansur S Sudah Prihatin Bagaimana Aku Tak Akan Bersedih Barulah Menikah Sepulang Lamanya Tiba Tiba Saja Kudengar Istriku Hamil Tiga Bulan Sudah Tiga Nian Ia Mengkhianati Aku Tidak 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 Itulah Bunda Blud Begitu Padahal Hukum Islam Tidak Ngomong Itu Hukum Islam Karena Pertanyaan Berikut Mengatuh Hukum Islam Lagi Bagaimana Bagaimana Bila Dia Lahir Nanti Siapa Yang Akan Mengakui Anaknya Betapa Sedihnya Pada Saat Itu Kuterima Semua Ini Apa Yang Terjadi Pada Diriku Itu Penderita Masur Es Itu Penderita Kenapa Baru Nikah Sebulan Tiga Bulan Hamil Itu Orang Itu Menurut Komitasi Hukum Islam Itu Ada Solusinya Soalnya Begini Memang Sebetulnya Bukan Saya Perhatikan Yang Suami Dapat Istri Bajakan Itu Istri Yang Dapat Suami Yang Baik Hati Itu Sebetulnya Merenung Dalam Setiap Malam Sambil Nyanyi Juga Apa Yang Dinyanyikan Itu Lagu Pegah Mustika Itu Begimana Lagunya Pegah Mustika Itu Jadi Iya Ada Ilmunya Dan Memang Sebetulnya Mereka Dasarnya Ilmu Itu Lupa Lagunya Tidak Apakah Kau Tak Menyesat Bila Menikah Hiku Karena Yang Kau Dapat Bukan Yang Pertama Tapi Si Seorang Lain Pegah Mustika Begitu Lagunya Itu Lagu-lagu Yang Dulu Luar biasa Kajian Ilmunya Luar biasa Orang-orang Pada salah Kaprah Tidak Berani Menikahkan Karena Takut Melanggar Ayat Padahal Ayat Al-Quran Itu Untuk Hamil Yang Suci Karena Ada Suami Kemudian Berantem Cerai Ternyata Hamil Itu Tidak Boleh Nikah Dengan Laki-laki Lain Tampang Pacarnya Yang Dulu Sebelum Lahir Anak Kalau Hamilnya Berdasarkan Surat Tapi Kalau Hamilnya Dasarnya Urat Tidak Perlu Ida Wanita Hamil Luar Nikah Dapat Dikawinkan Dengan Pria Yang Menghampir Lalu Ayat Dua Perkawinan Dimasukkan Oleh Ayat Satu Di Atas Dapat Dilangsungkan Tanpa Menunggu Kelahiran Anaknya Langsung Lebih Cepat Lebih Baik Karena Kalau Sudah Semakin Lama Makin Susah Ini Gede Gede Sudah Nggak Enak Jadi Seperti Nikah Lalu Tidak Perlu Nikah Ulang Karena Sebagian Masyarakat Menganggap Perlu Nikah Ulang Padahal Dengan Dilangsungkannya Perkawinan Pada Saat Wanita Hamil Tidak Diperlukan Nikah Ulang Ketika Anaknya Lahir Itu Penting Jadi Di Masyarakat Masih Ada Salah Kaprah Soal Ini Juga Disamping Soal Bebagian Waris Jadi Tidak Akan Salah Kaprah Kalau Kemudian Tidak Sepakat 40 Hari Ceramanya Khusus Ilmu Waris Bahkan Kalau Perlu Kalau Di Kampung Saya Tahlilan Itu 1-7 Berutur Nanti Hari 14 Malam 15 Juga Tahlilan Hari 40 Hari Itu Tahlilan Saya Kalau Nggak Ngomongin Warisan Apalagi Yang Saya Ngomongin Orang Kaya Jadi Kalau Bapak Bapak Kemudian Susah Itu Waris Undang Saya Jangan Lupa Saya Dibagi Jadi Begitu Ujungnya Itu Begitu Tadi Yang Pak Ustadz Yulianto Ustadz Yulianto Tadi Apa Tadi Intinya Iya Jadi Harus Dipahami Soal Definisi Harta Bersama Jadi Harta Bersama Itu Harta Yang Dihasilkan Sejak Perkawinan Oleh Suami Istri Kalau Tiba-tiba Suami Dapet Warisan Rezeki Nongklok Dari Bapak Nya Nggak Masuk Itu Bukan Usaha Enak Aja Istri Langsung Minta Jatah Gunung Gini Emang Siapa Kamu Kamu Dapet Dari Saya Bukan Dari Ayah Saya Gitu Jadi Warisan Itu Harus Ada Hubungan Memang Apa Hubungannya Bahwa Dia Tidak Boleh Dikahi Oleh Pertua Kita Kemana Bekas Bekas Suami Istri Kita Kecuali Anak Angkat Artinya Kalau Nggak Ada Sebab Waris Menikmati Boleh Jalur Yang Bener Jalur Yang Bener Kepada Suami Lalu Suami Kesana Karena Dia Suami Mewarisi Kepada Istri Karena Ada Hubungan Akan Nikah Jadi Adun Nikah Walah Khusus Nasab Ini Bagian Dari Penting Kalau Itu Kita Gak Dapat Dari Mertua Mertua Mertuanya Yang Kaya Tapi Kita Enggak Jadi Kembali Lagi Soal Asbah Hul Irfi Itu Adun Nikah Walah Khusus Nasab Oleh Karnanya Tidak Masuk Kategori Harta Bersama Enak Aja Istri Nuntut Ya Nanti Kalau Saya Mati Buat Lu Tugir Saya Mati Dulu Itu Masih Berbagi Dekan Anak Karena Warisan Itu Akan Selalu Kepada Keluarga Terdekat Yang Dikatakan Al-Hitul Faro'id Famabak Gia Fali Aula Rojul Dekarin Minkum Itu Dasarnya Asobah Berikan Faro'id Faro'id Sesuai Dengan Jata Al-Quran Yang Tersisa Untuk Ahli Warisan Terdekat Dan Lagi Lagi Karnanya Mudah-mudahan Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sedikit Pak Minta waktunya Sedikit Ini Kasus Ini Termasuk Tetangga Saya Sendiri Pak Nama Saya Ibrahim Dari Kecamatan Kobal Termasuk Pengurus MUI Kabupaten Bangatengah Ada Seorang Pria Dia Istri Pertama Anaknya Lima Empat Laki-laki Satu Perempuan Istri Pertama Anaknya Lima Satu Laki-laki Dan Empat Perempuan Setelah Itu Istrinya Tadi Meninggal Dia Menikah Lagi Dapatlah Satu Orang Anak Perempuan Istri Kedua Anak Menikah Lagi Setelah Istrinya Meninggal Menikah Lagi Dapat Anak Satu Orang Perempuan Nah Setelah Sekian Tahun Pak Meninggal Perempuan Suaminya Tadi Suaminya Tadi Meninggal Jadi Tinggalnya Tapi Tadilah Meninggal Mak Tadi Istri Yang pertama Meninggal Sudah Saya Bukan Sekarang Suaminya Meninggal Meninggalkan Jadi Anaknya Ini Enam Pak Belum Dibagi Jadi Kasusnya Anak Anak Ini Dalam Berapa Hari Terakhir Ini Anak Yang Perempuan Ini Yang Disitu Di Rumah Dadi Mengancam Juga Pak Anak Dari Istri Pertama Empat Laki Laki Satu Perempuan Dadi Mengancam Juga Dengan Anak Yang Perempuan Terakhir Bahwa Kalian Itu Tinggal Di rumah Saya Itu Cuma Numpang Setelah Sekian Tahun Jadi Hati-hati Kalian Mungkin Dalam Bulan-bulan Ini Kami Mau Hadir Semua Mau Nuntut Jadi Mengandu Sama Saya Saya Tidak Mengerti Masalah Ini Nanti Kalau Kita Campur Masalah Harta Gunung Ini Waris Ini Jadi Masalah Maksud Jadi Istri Ini Ibu Ini Jangan Sampai Anak Yang Laki Laki Empat Orang Mengancam Anak Yang Perempuan Satu Tadi Pak Jadi Mama Ngomong Pak Haji Tolonglah Lihat Jangan Sampai Saudara Tiri Dia Mengancam Jadi Bagaimana Kasus Dengan Serta Belum Dibagi Sama Sekali Tapi Rumah Tadi Dibikin Usaha Dengan Istri Kedua Ini Pak Nah Ini Jadi Masalah Dulu Rumah Itu Masih Buruk Setelah Menikah Dengan Istri Kedua Yang Punya Anak Satu Ini Rumah Usahanya Cukup Lumayan Juga Sekarang Ada Pertembang Usaha Belum Ada Rumah Petak Sudah Ada Rumah Petak Jadi Anak Anak Dari Istri Pertama Empat Anak Laki Laki Satu Menuntut Itu Bukan Herta Orang Tua Kamu Itu Herta Orang Usaha Saya Sampai Kasus Ini Solusinya Bagaimana Saya Menjelaskan Kepada Anak Empat Laki Laki Satu Perempuan Jangan Sampai Mengencang Saudara Tirinya Yang Satu Perempuan Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ini Yang Diawal Ya Mestad Ibrahim Yang Diawal Disampaikan Bahwa Projek Cokat Waris Itu Terkadang Dan Disering Akibat Pembagian Asmara Jadi Karena Mengada Istri Yang Tidak Hanya Satu Menikah Baik Ketika Istri Petak Masih Ada Atau Juga Ketika Istri Pertama Sudah Tidak Ada Tetapi Ada Anak Akibatnya Sering Terjadi Begitu Nah Karena Cara Ini Juga Selesai Kalau Kita Sepakat Dengan 40 hari Maksimal Karena Sudah Agak Lama Sehingga Belakangan Riju Karena Yang Namanya Harta Yang Namanya Duit Sudah Pasti Potensial Membuat Keluarga Riju Kalau Tidak Di Antisipasi Dari Awal Terlebih Lagi Yang Begini Yang Ganda Dan Yang Saya Hadapi Di Poldel Juga Begini Kasusnya Jadi Cerai Istri Pertama Sudah Ada Anak Harta Dikuasai oleh Anak Dari Istri Pertama Istri Keduanya Masih hidup Ketika Swan Meninggal Jadi Meninggalkan Seorang Istri Istri Anak Tidak Dapat Karena Dia Sudah Cerai Sebelumnya Kalau Ini Berarti Kasusnya Ya Pokoknya Mirip Soal Ini Dan Kalau Sepakat Kita Selesaikan Segita Waris Ini Dengan Katakan Kalaupun 40 Hari Terlalu Cepat Ya Sampai Aktarul Haidi Aktarul Nifas Maksud saya Aktarul Nifas Kan Situ Nayaman Jadi 40 Hari Dua Bulan Dari Wafatnya Al-Fatul Langsung Dirembuk Orang-orang Yang Masih Ada Disitu Kemudian Diselesaikan Supaya Termasuk Misalnya Tadi Kalau Tidak Dijual Pun Rumah Pusaka Tetap Biar Ada Tetapi Dikalakurasi Dengan Uang Kemudian Mungkin Dibayari Dihitung Dengan Nominal Yang Lebih Gampang Jadi Itu Bisa Disepakati Yang Penting Aku Karena Semua Ini Kalau Alas Suruh Tidak Menimbulkan Hal-hal Yang Tidak Dihinkan Di Kemudian Hari Termasuk Bisa Berakibat Pada Pertahun Jawaban Seorang Pewaris Yang Alam Barzah Menjadi Terganggu Akibat Anak-anaknya Dan Ini Menjadi Persoalan Bagaimana Cara Empat Orang Laki-laki Tidak Mendesak Pada Anak Atau Saudara Dirinya Dan Terjadi Itu Karena Lain Ibu Dan Ini Pun Menjadi Gegernya Palestina Israel Juga Lain Ibu Ini kan Betul Kan Palestina Israel Soalnya Sebenarnya Itu Dari Awalnya Itu Karena Sini Sarof Sini Hajar Nabi Isham Nabi Ismail Dan Akhirnya Itu Juga Menjadi Itu Bagian Dari Dinamika Yang Sering Terjadi Di Masyarakat Karena Mudah-mudahan Setelah Kita Mudah Karoh Ini Kita Bisa Memiliki Pencerahan Dan Semakin Bijak Dalam Menghadapi Berbagai Kasus Di Masyarakat Karena Karena Saudaranya Empat Laki-laki Mengancang Terus Sudah Itu Sampai Bawa Parang Habis Motor Itu D Cencang Takutnya Suami Dari Adik Ini Melawan Ketan Takutnya Perkembahan Darah Itu Yang Dia Sampai Manggil Saya Itu Menemohon Dijaga Beri Kesabaran Ya Cuma Saya Bilang Itu Kita Ke Polisi Kalau Sampai Terjadi Perkembahan Darah Kalau Sudah Bawa Parang Kalau Sudah Bawa Golok Berarti Sudah Ada Unsur Bidana Kalau Suami Dari Istri Ini Jadi Anak Yang Ini Suami Dan Dia Paham Memahaman Hukum Yang Bagus Itu Perkara-kara Kebijana Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan Atau Melakukan Penyelebotan Atau Penuasaan Terhadap ASEP Jadi Ancaman Jadi Itu Nanti Kasus Hukum Bisa Dibawa Ke sana Yang Lebih Tepat Lagi Kalau Kita Ngobrol Dengan Pengacara Kalau Sampai Sebegitu Karena Tapi Kalau Tidak Begitu Jadi Nanti Akan Ada Berantem Kalau Seandainya Betul Yang Ustaz Sampaikan Kalau Dia Punya Suami Yang Marah Naik Pitar Apalagi Motor Dibacok Kalau Masih Motor Kalau Sudah Leher Oran Dibacok Itu Menjadi Persoalan Ini Sudah Berhitungannya Sudah Selesai Karena Hanya Teknis Istri Mendapat Seperlapan Anak Laki Laki Perempuan Semuanya Asoba Selesai Dua Satu Dan Tiga Dan Dua Satu Karena Ini untuk Istri pertama Nanti Yang ini Jadi Hitung lagi Bahkan Nanti Karena Ini Seperti Lapan Ini Seperti Lapannya Bagi Dua Jangan Seberlapan Laki Hanya Tanya Seberlapan Ini Bagi Dua Kenapa Bagi Dua Karena Dia Setah Seperti Istri Dan Punya Anak Juga Karena Ini Yang Sini pun Tidak Dihitung Sudah Ketauan Tapi Anak Disini Dibagi Nanti Ini Masuk Ke Sini Sama Sama Anak Walaupun Dari Rahim Yang Lain Tetap Jadi Anak Karena Anak Perempuan Bukan Hanya Bukan Hanya Empat Tapi Lima Jadi Lima Tambah Tujuh Nanti Jadi Semuanya Harta Bagi Tujuh Jadi Langkahnya Begitu Karena Ini FM Itu Lalu AM Dalam Kasus Ini Dua Empat Dua Empat Ini Tiga Ini Dua Satu Jadi Seperti Itu Langkah Berikutnya Begitu Yang Dua Satu Ini Karena Dia Sobah Dan Dibagi Tujuh Karena Anak Nanya Berapa Lima Perempuan Satu Lagi-lagi Jadi Teknisnya Ini Kenapa Kalau Bertahap Harta Udah Dibagi Kecuali Tiba-tiba Berharta Lagi Tapi Udah Mati Dari Mana Harta Jadi Harta Udah Mati Jadi Harta Yang Muncul Belakangan Tentu Bukan Punya Anak Jadi Karena Sekali Mati Itulah Harta Dibagi Untuk Berapapun Istrinya Istri Istri Empat Misalnya Seberlapan Bagi Empat Makanya Kalau Pengen Hartanya Banyak Warisannya Banyak Jangan Jadi Bidi Kedua Kalau Pengen Nggak Ngericuin Soal Harta Warisan Melalui Nikah Siri Tapi Nikah Siri Kalau Berberkara Soal Ini Nggak Akan Digubris Jadi Tetap Kembali Soal Boleh Tingkah Lagi Boleh Juga Tingkah Lagi Tapi Kalau Kata Istri Saya Sarannya Tiga Satu Yang Pertama Yang Pertama Ini Harus Lebih Cantik Saya Gampang Kalau Nyeri Yang Cantik Aja Dua Harus Lebih Kayak Juga Gampang Tiga Harus Lebih Pinter Yang Keempat Susah Harus Sanggup Melangkai Mayat Saya Lain Ini Susah Kalian Gini Kan Oleh Katanya Ini Apa Namanya Maturut Nikah Siri Maturut Poligami Tapi Kalau Poligami Masih Wajar Yang Tidak Wajar Di Jakarta Banyak Poliandri Itu Luar Biasa Sudah Punya Suami Tapi Suami Kerja Dia Dikerjain Orang Jadi Ini Menjadi Persoalan Dan Konyolnya Ada Seorang Ibu-ibu Masih Stalin Tanya Katanya Teman Akrabnya Ada Empat Orang Yang Melakukan Hal Yang Sama Lalu Bagaimana Aturan Undang-undangnya Undang-undang Negara Israel Pun Gak Ada Apalagi Negara Islam Negara Kita Cintai Israel Tidak Punya Aturan Poliandri Oleh Katanya Kita Prihatin Kalau Misalnya Terjadi Soal Poliandri Terima kasih Mudah-mudahan Bapak Kita Beri Kesempatan Bukan Ini Masuk Kerekatan Saya Biar Itu Terima kasih Assalamualaikum 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 Ringkas Saja Waris Ini Kadang-kadang Kita Jangan Melihat Jumlah Harta Berapa Besar Dapatnya Ada Sisi Lain Yang Harus Terimakan Tanggungjawab Kasus Bapak Tadi Anak Laki-laki Kan Jadi Wali Bagi Adik Jadi Ada Tanggungjawab Juga Harus Kita Beri Pemahaman Kepada Masyarakat Itu Terima Terima Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi Luar Biasa Tambahan Sekilas Tapi Betul-betul Menunggik Karena Apa Bukan Soal Harta Saja Tapi Adalah Tanggungjawab Dan Dia Menjadi Pelindung Ini Anak Laki-laki Menjadi Atau Perepuan Sebetulnya Sebagai Kakak Jangan Seperti Itu Karena Ini Keluarga Bagaimanapun Keluarga Karena Saudara Seayah Itu Menjadi Wali Karena Betul-betul Ini Menjadi Subram Tambahannya Dan Kayaknya Cukup Supaya Nanti Saya Tidak Terdiri Pesawat Ini Terakhir Nomor 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 Masalah Dengan Furutun Mokotorok Itu Terjadi Di Masyarakat Kita Itu Langsung Dibagi Dengan Furutun Mokotorok Tidak Memakai Asal Masalah Contoh Suami Meninggal Istri Dapat Sepertelapan Karena Punya Anak Tidak Perempuan Nah Sepertelapan Itu Langsung Dikali Dengan Harta Warisan Itu Seperti Apa Penyelesaian Itu Itu Banyak Terjadi Di Masyarakat Kita Jadi Mereka Tidak Memakai Istilah AM Jadi Misalnya Hartanya 100 Juta Dibagi 2 Jadi 50 Nah Bagian Istri Langsung Dibagi 8 Tidak Pakai Asal Masalah Itu Mungkin Terjadi Masalah Juga Prinsip Prinsipnya Sebetulnya Yang penting Menimbulkan Keadilan Masih Oke Tanpa Menalui Tetapi Ini kan Memudahkan Ketika Ada Ahli Waris Lain Menggunakan Langkah Masyum Masalah Seandainya Harta Yang Lalu Sisanya Langsung Diberikan Memang Intinya Kesana Intinya Itu Tapi Teori Penghitungannya Supaya Pas Proporsional Bagian-bagiannya Angkanya Ketahuan Diperlukan Ini Karena Memang Dalam Ilmu Faraid Ada Aslum Masalah Seandainya Mau Dilangsungkan Pada Aplikasi Hartanya Juga Tidak Masalah Dan Ini Sekarang Ini Jadi Sekarang Ini Ada Aplikasi Perhitungan Melalui HP Kadang-kadang Kita Tidak Tidak Masuk Angkanya Langsung Keluar Itu Bisa Ditemuk Tapi Bagi Kita Harap Untuk Memahami Prinsip-prinsip Dasarnya Penghitungan Waris Seperti Itu Baik Dari Pagi Sampai Setengah Hari ini Kalau ada Yang kurang Berkenan Saya mohon Untuk Dimaafkan Karena Yang paling Banyak Bicara Di ruang Ini Saya Dan Sekali-kalinya Datang Langsung Banyak Ngomong Karena Saya Memang Bosen Ngomongnya Sadus Gajinya Saksen Nah Karnanya Mohon Untuk Berkenan Memaafkan Saya Dan Mudah-mudahan Bapak Semuanya Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Selalu Dalam Keadaan Sihat Dan Saya Kemarin Selesai Riuni Di Jogja Empat Hari Karena Perjalanan Agak Santai-santai Begitu Sampai Ditelepon Kemif Tahun Hadir Bersama Bapak Di Jadi Saya Empat Malam Tidak Ketemu Istri Lalu Mau Ke Arah Pangkal Pinang Teman Saya Tolong Jangan Diburu-buru Ke Pangkal Pinang Tengok Dulu Pangkal Paha Terima kasih Kalau Berkenal Mohd Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Shukran Jazilah Ustaz Mudah-mudahan Barokah Amin Amin Mari kita tutup Sesi ini Dengan Melapaskan Hamdallah Komodian Komodian Warahmatullahi